Terima kasih Epik Yang psikologi Oke Yang keperawatan Satu Yang kedokteran Satu juga ya Cuma yang di ujung sana Ilmu sosial Termasuk kayak Sosiologi yang gitu tuh ada Oke, good Antropologi Lalu balik Oke Jadi Yang dari tujuh tangan siap-siap saya tanyain nanti ya Bukan ketes tapi Wal ini ya Saya Namanya Rumi Santriana Sidabutar Teman-teman pasti dari kemarin itu Sudah bergantian Ikut ini ya Kelas Sharing Missy ya Berarti ini bukan Ini yang kedua ya Kita ketemu Untuk sebagian besar dari kita Ya Saya Ya Child survival Ya inilah Di hidupan saya The real is This actually ya So ini saya waktu ada di Menggitimi Untuk ngajar Kesehatan reproduksi Untuk anak 9 Sampai 14 tahun Dikumpulin semua di gereja Kita bicara penis dan vagina Ya Untuk Apropriate Setiap umur gitu Jadi Kebanyakan kita Mengajarkan Sex education Tanpa Clocknya itu adalah Who are you And Bagaimana Tuhan Menciptakan Your body parts Gitu ya Apa masing-masing Kenapa? Karena harusnya tidak ada rasa sungkan Kita harus memerangi itu Yang ada adalah penghargaan Jadi anak-anak Dari anak-anak Kita harus melatih mereka Untuk menghargai bagian-bagian tubuh mereka Melindungi Gitu ya Dan juga Bertanggung jawab Dari kebersihan Gitu ya Tata kerama Apa yang Apa yang Sopan Di Masyarakat kita Di komunitasnya Ini adalah foto Ibu-ibu Belajar menjahit Untuk membantu Income Income keluarganya Karena dari masyarakat miskin Kalau pekerjaan saya itu Ngurusin yang seperti ini Jadi mereka menjahit Saya datang Terus saya foto Mereka bilang Bu Di ini ya Di Dijahitin Dress ya Daster deh bu Daster Soalnya Belum bisa jahit dress Misalnya baru jahit daster Bejurumah perempuan Dia bilang I never wore any Daster in my life Gak pinter saya pakai daster Jadi Anak perempuan yang sangat casual Yang sangat tomboy Jadi Gak pinter pakai daster Kemudian ini adalah Adik-adik Kea saya Setiap camp Kita bertemu Mereka ada di salah tiga KSW Dari Ini Sumba Ini Kupang Ini Jawa Ini Sumba Dia Jawa Saya di tengah-tengah Paling cantik Kakaknya paling cantik Ini adalah Anak dari Soe Dia baru lulus Asia eksklusif Ya Dan dia sepertinya Tertekan ya Mungkin Karena saya Gendong Dia lihat ibunya disitu Kok kayak kenal gitu Tapi siapa perempuan yang disamping ini Jadi Dia sangat tertekan Padahal karena saya bahagia sekali Karena dia Lulus Asia eksklusif Dan akan diteruskan Dengan MPASI Makanan pendamping ASI Sampai Minimal dua tahun Gitu ya Saya Kalau udah Ketemu anak terus Ini berapa? 6 bulan 7 bulan Udah selesai asinya Asi eksklusifnya Sudah Aduh Saya langsung senang sekali ya Saya itu bahagianya cepat gitu Kalau ada asi eksklusif Saya langsung senang ya Dia juga sama Dia waktu itu mau Natal Ini anak di Malang ya Kalau dia tadi tertekan Dia sangat mengagumi saya Apakah aku punya kesempatan gitu ya Di masa gedeku nanti Bukanku dengan orang secantik ini Kayaknya Saya sih terjemahannya gitu Kemudian dia juga Asi Asi eksklusif Tapi pada waktu dia usia 5,5 bulan Beratnya sudah hampir 9 kilo Jadi saya bilang sama ibunya Dia langsung menurutin ya Dia kasih makan apa anaknya Kenapa segendut ini? Gak bu Cuma asi aja Serius Cuma asi Oh yaudah gak apa-apa ya Kalau asis aja gak apa-apa Hanya nanti begitu dia makan Jangan makan yang manis ya Karena begitu anak Sudah mulai berjalan ya Merangkak sana sini Setelah itu akan susut badannya Kenapa? Karena dia suka kemana-mana kan Ini apa? Itu apa? Jadi gak apa-apa Yang penting asi eksklusif Dan saya fasilitator nasional Untuk gizi dan asi Jadi ini di Malang juga Jadi deket ya Batu Malang Ibu-ibu, bapak-bapak Berkumpul untuk Belajar nutrisi Dari anak di dalam kandungan Sampai usia remaja Karena itu berkaitan Gitu ya Dan mereka bikin Mereka penyelenggaranya Mereka juga yang bikin sertifikatnya ya Baik juga itu ya Bukan saya yang bikin sertifikatnya Dan saya fasilitator nasional Saya bilang tadi Saya once a while Jadi fasilitator Dengan teman-teman lain Dari Sentral Laktasi Indonesia Ya ini waktu itu Dokter 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 anak Bidan senior Bidan senior Dari Kalimantan Dan dari beberapa daerah Jawa Menjadi binaan saya Gitu ya Untuk fasilitator Menjadi konsolor asing Dan fasilitator asing And I love coffee so much Tapi saya mulai berhenti Dari 4 bulan yang lalu ya Ya Saya coffee freak Saya kumpulin semuanya Coffee apa? Bajawa ya I love that Semua yang the best-the best itu Biasanya dari timur ya Siapa yang dari timur Tepuk tangan dong Aduh ya Oh ya ketahuan nih Dari timur ya Coffee sumpah juga enak ya But one of the best adalah Aceh Tentu saja ya Oke And I love traveling So that's a bit Bagus ya Saya jadi sampul majalah Nah itu Photoshop Nggak usah ya Nggak usah dari sekarang gitu ya Oke So that's a little bit about me Sekarang saya masih Dari 2012 awal Saya ada di Compassion Saya kenal Compassion Di Camp Alumni Di Kinasi waktu itu Biasanya repot-repotnya Panitia gitu Ternyata Dari semua peserta Kapselnya Gitu ya Nggak ada yang nyantol Di Compassion ya Panitianya Nyantol di Compassion gitu ya Jadi Ya itu jalannya Tuhan lah ya Walaupun saya tidak terlalu setuju Dan Amur kelihatan Oh ya Karena waktu itu Setahun itu bergumul Freelance Saya pernah di Sepanjang di UI Saya jadi freelance researcher Makanya punya kesempatan Untuk traveling Kukurutalo Kemana-mana gitu Free ya Nega Ruda Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya 300 ribu tiap hari Dikasih uang makan Kita makannya 20 ribu aja Nggak masuk kantor Kan mahasiswa kan Duitnya cekak Gitu ya Dari mana dong Ini sepatu bagus Kalo enggak Ini Kalo enggak kerja gini Ini enaknya mahasiswa Ini tuh Saya pernah jadi support Health program manager Di YouTube Map International Jadi saya tinggal lama sekali Di salah satu pulau Pulau terindah Ya Pulau indah Indonesia Nias Ya Nias dan Di atas mentawa itu Ada Pulau-pulau batu namanya Salah satu pulau terluar Indonesia So I live there For three years And Ya gitu Karena saya pernah ngajar Jadi saya Family ya Untung ngajar anak-anak Dan Ngajar Guru Apalah terbelakang pendidikan saya Public health Apa yang sudah saya lalui More than public health Makanya teman-teman Jadi mahasiswa Jadi alumni nanti Jangan cuma setia pada satu hal Otak kita Tolong Tuhan Diciptakan Tuhan Untuk multitasking Sebenarnya So You know Digging Probing Semuanya Dikerjakan Apalagi yang bisa Apalagi yang bisa Apalagi yang bisa Minggu lalu Dua hari yang lalu Saya bilang Karena ada vacancy Di organisasi saya Itu adalah TVS Tour and Visit Donor Jadi donornya Datang Kita yang Organize semuanya Translate dan seterusnya Saya ngelamar Untuk bagian itu Tadi pagi Saya lihat jawaban Manager saya Are you kidding me Dia bilang Lo bercanda Mau ke situ Itu udah jauh banget Dari degradasi lo Saya bilang Pak saya mau belajar Sesuatu yang baru Nanti kita carikan You are too valuable Untuk pekerjaan Hanya ngantar-ngantar Donor Kemana Saya suka Kenapa Karena otak saya Jadi kerja Daripada Terus menerus Mengerjakan hal yang sama So that's it Let's go to here Anak Anak dalam krisis So this is the story About the The Ini terjadi di Menggitimbi Ya Tahun 2012 Saya datang ke sana Dalam perjalanan saya Untuk pergi Ke satu daerah Itu sekitar Dua jam Dari jalan besar Kita dan beberapa Guru sekolah minggu Akan mengunjungi Rumah kepala desa Sukumarapu Galiran kepercayaan Di daerah Sumba Untuk mengenangkan Anak-anaknya Jadi setiap Dua kali sebulan Ada sekolah minggu Di situ Padahal anak-anaknya Tidak kenal injil Orang tuanya tidak kenal injil Dan mereka Bikin lagu pujian Di situ Untuk anak-anak semuanya Dan saya datang Karena kebetulan Saya ada di sana Saya datang Dan lewat Sore-sore Jadi di depan ini Di depan anak ini Itu adalah Seperti savana Gitu ya Dan banyak kambing Di situ Makan rumput kering lah ya Untuk mereka liatin gitu Rumah ini Ini berpagar semua Kesini Pagar hidup Ya Jadi tumbuh-tumbuhan Dan mereka Seperti itu Sepanjang hari Tidak ada orang Di rumah mereka Ini rumah mereka Rumah panggung Dan tidak ada Terus saya bilang Sama sekretaris gereja Sekretaris PP ya Pusat Pengembangan Anak Siapa? Eh Ini anak dibiarin gini aja Oh iya kak Soalnya Dari Pagi Sekitar jam 8-9 Orang tuanya udah pergi Gitu ya Udah pergi Kemana ya Tempat bekerja Entah ke ladang Entah kemana So these children Ditimbulkan seperti itu saja Terus saya keluar Saya masuk Dan mereka liatin Adiknya nangis Terus Tidak pakai celana Hanya pakai kaos Dan cemong-cemong semuanya Tubuhnya juga seperti itu Karena saya bawa botol minum Kemana-mana Dia melihatin Botol minum saya Terus saya jongkok Dan saya kasih minum dua-duanya Terus hati saya diliputi oleh belas kasihan Saya bilang How many children Yang dineglected Seperti ini Ya Saya tinggalkan Besoknya saya datang lagi Karena saya harus mulai ngapuk Pulang Dan Saya datang lagi Saya masuk ke rumah itu Karena mereka tidak ada di pagar ini Saya masuk Saya Saya ini Saya Panggil-panggil mereka Dan mereka ada di bawah kolom Rumah mereka itu Kakaknya mengkais-kais sesuatu Tahu anak-anak ya Kalau lapar Apapun dia coba Kemulutnya Apa gitu Semuanya Terus saya bilang Adiknya mana Terus dia lihat ke arah Arah Kanannya Disitu ada sumur Dan tidak Tertutup Saya bilang Saya ajak kemari Mereka masih pakai baju yang sama Dengan cemong yang sama Berarti gak mandi Ya Saya bawa biskuit Dan beberapa ini Minum Kemudian mereka makan disitu Setiap kali saya ketemu anak yang seperti itu Saya bilang ke Tuhan I'm not sure Kau tidak memperhatikan mereka Saya Maksudnya hati saya Berkata Tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan mereka Tapi Kenapa Kenapa mereka dibiarkan seperti ini Mengkitimbi itu Dan daerah-daerah timur Adalah daerah-daerah yang bukan hanya sangat rentan Beresiko Tapi terbukti secara kasus Sangat tinggi Perlindungan anak Kasus perlindungan anak disitu Ya Baik itu karena negletik Penelantaran Maupun karena kekerasan fisik Maupun karena abuse Ya Pelecehan Seperti itu ya Dan itu terjadi pada anak-anak ini Mari kita lihat untuk ini ya Apa yang dikatakan Tuhan tentang Anak Ya Disebutkan disini Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku Menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu Oleh karena kejadianku Dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Teman-teman Image setiap anak Image setiap manusia Itu adalah dari Allah Dan dia ingin dikenali sebagai image-nya Allah Dan seperti itulah harusnya setiap orang Setiap negara Setiap sekolah Setiap gereja Setiap komunitas Setiap keluarga Untuk melihat anak-anak ini Mas Mur 22 Ya Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan Engkau yang membuat aku aman Pada dada ibuku Ya Makanya anak-anak harus nyusu Ya Jangan dikasih botol Jangan dikasih dot Kenapa ada di firman Tuhan Siapa yang pernah membahas dan mempeakan ini Satu Samuel 1 Kenapa Samuel ditunggu Sampai masa kanak-kanaknya baru diserahkan kepada ini Kepada baik Allah Itu harus lepas susur dulu Harus diajari nilai-nilai dulu Harus dekat dulu pada orang tuanya Gitu ya Kebetulan itu bahan pihak saya sama adik-adik saya Dulu minggu yang lalu Ya Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir Sejak dalam kandungan ibuku Engkau lah Allah ku Makanya tadi Waktu kita di ini Di kelompok misi Saya bilang bahwa Setiap anak harus diinjili Sejak dalam kandungan Karena firman Tuhan bilang Engkau adalah Allah ku Sejak aku dalam kandungan Jadi orang tua Jangan jadi orang tua Kalau gak siap punya anak Sekarang saya agak keras kepada gereja Saya bilang Bagaimana gereja bisa menyiapkan Konseling peranikahnya Sampai keluarga-keluarga Kristen pun Bukan hanya kasus perceraian yang ada Tapi kasus penelantaran Ada berapa banyak Saya gak mau sebut ini ya Gerejanya Gereja yang besar sekali di Malang Tapi mereka tidak punya proper Untuk mempersiapkan konseling peranikah Untuk anak-anaknya ini Jadi waktu saya Ngajarin Kader-kader Atau mentor untuk anak-anak miskin ini Kan dilakukan di gereja Terus Ibu-ibu yang ini ya Ya agak punya lah ya Eh training apa sih Kok ini seru banget Oh ibu rumi datang Ibu rumi siapa Dari compassion gitu Pokoknya keren banget ya Kalau ini ngasih training atau seminar Kemudian Oh itu Itu terakhirnya Jangan ketahui saya gak konsentrasi nanti ya Jadi biasa aja Biasa aja ya Saya cuma ngulangin Apa yang disebutkan Kemudian Ditanya Belajar apa Belajar bagaimana cara Mempersiapkan Makanan alami Dan cukup Ya Dan cara pemberiannya Kepada anak Maksudnya Ya harus asih Harus asih Hari gini Gitu ya Harusnya saya yang bilang Enggak asih Hari gini Gitu Tapi saya yang bilang itu Orang dari zaman bahela aja Memang asih Gitu ya Kenapa Kenapa sekarang Enggak Itu orang-orang yang Teredukasi loh Jadi sebentar lagi Jangan-jangan Kalau gereja kita menolak Atau orang-orang pintar Seperti kita menolak Orang miskin Dan orang yang kaum papa ini Yang jauh lebih pintar dari kita Jauh lebih beradab dari kita Jauh lebih manusia Daripada kita Hati-hati Jangan kebalik Kalau bisa semuanya sejahtera Semuanya baik Tapi jangan bolak-balik Yang dulu kaya Jadi miskin Yang miskin jadi kaya Itu-itu aja kerjaan kita Gitu kan Yang selanjutnya Sesungguhnya Anak lelaki Ada milik pusaka Dari pada Tuhan Dan buah kandungan Adalah suatu upah Milik pusaka Jadi Allah sendiri bilang Warisan gitu Bahwa itu berasal Daripada aku Dan harus dipandang Seperti itu Kalau enggak Kita hanya peduli Pada anak kita Ke anak kita juga Enggak terlalu peduli Sebenarnya Kalau di compare Dengan standarnya Seperti apa Yang lainnya lagi Adalah Ingat cerita ini ya Sebentar Yang amsal Mahkota orang tua Adalah anak cucu Dan kehormatan Anak-anak Yalah nenek boyang mereka Kenapa? Karena anak-anak belajar Dari generasi yang sebelumnya Kalau generasi selanjutnya Ancuran-ancuran Itulah kita Waktu itu ada salah satu gembala Bilang bahwa Bu Einstein aja Mungkin miskin Gak segitu-gitunya Dikasih makan Pinter juga Penemu juga Saya bilang Pak sejak kapan Anak-anak di gereja Dan ajaran kita Fokusnya adalah Einstein Bukannya fokusnya Yesus What is your standard? Ketika Adam diciptakan That's the standard Ketika jatuh Yesus standar kita sekarang Bukan Einstein Einstein itu produk gagal Like us Seperti kita semuanya Karena itu setiap orang percaya Atau setiap orang Harusnya diperkenalkan Agar dia tahu Standar manusia itu adalah Tuhan itu Ngerti ya? Karena tadi Dari aku Kalau diciptakan Imageku yang kamu bawa Seperti itulah Harusnya Gerakan untuk melihat Anak Atau menyelamatkan anak Dari krisis yang kita hadapi sekarang Satu Samuel 1 Contohnya Allah memilih dan mempersiapkan Samuel sebagai Seorang Nabi Ketika Imam pada masa itu pun Tidak bisa mendengar suara Tuhan Imam pada saat itu pun Tidak bisa menolong keluarganya Untuk takut Tuhan Allah memilih anak kecil Allah memilih melibatkan Seorang anak yang sangat murni Untuk berbicara atas namanya Ingat ya Kejadian waktu Samuel dipanggil Dia enggak ngerti apa-apa gitu Sampai berapa kali dipanggil Tuhan Dia Apa? Dan sampai akhir hidupnya Samuel adalah salah satu Nabi Yang finishing well Dia mulai bagus Selesai bagus Itu Samuel Sebelum Musim Raja-Raja Ingat 1 Samuel 17 Tentang iman besarnya Daun Dia pakai anak remaja Untuk mengalahkan bolia Tuhan pakai anak Ya Ingat lagi di Matius 14 Saya 13 sampai 21 Ketika Tuhan Yesus Berinisiasi Untuk memberi makan 5.000 orang Siapa yang dipakai? Anak kecil Yang bawa itu 5 roti 2 ikan Dia yang bawa Ada kontribusinya Tuhan mau pakai dia Orang dewasa yang lain Sabar dutein gitu ya Enggak tahu Pokoknya lo aja yang ngasih makan Kalau enggak suruh aja orang itu pulang Emang ada gitu uang kita Ngasih makan sebanyak itu Tapi anak ini Enggak ngitung 5.000-nya Dia ngitung Aku punya ini Mau dipakai? Ya So Silahkan Gitu ya Boleh deh Gitu Matius 21 Ayat 15 Dikatakan Iman yang perlu diteladani itu Iman seorang anak kecil Ketika dia Ketika Tuhan bilang Teladani lah anak kecil Bersikap lah seperti seorang anak kecil Imanmu harusnya seperti itu Child life Bukan childish ya Tapi child life Kalau dia di Matius 18 Itu bicara tentang perlindungan anak Tetapi barang siapa Menyesatkan Salah satu dari anak kecil ini Yang percaya kepadaku Lebih baik baginya juga Sebuah batu kilangan Diikatkan pada lehernya Lalu ditinggelamkan Ke dalam laut Tuhan serius Untuk setiap orang yang Menyesatkan anak-anak Serius banget Sampai dia bilang Nyawanya pun aku gak sayang Buang aja ke laut Jadi Teman-teman Kalau kita cuma menegur Seorang perlokok aktif Yang disitu ada ibu hamil Dan anak-anak Itu belum hukuman Tuhan Bapak tolong Saya itu rajin banget Saya kan tuh ini ya Penggemar angkot ya Jadi Kenapa lukur ini Gak beli motor Ah capek di jalan Kenapa gak nyicir mobil Lebih banyak Pemeliharaannya gitu ya Ribet Lebih bagus saya ribet yang lain Yang ngurusin angkot Transportasi biar orang lain aja gitu ya Jadi Gak saya gitu Saya orang ini sangat praktikal Atau penakut sebenarnya ya Bukan praktikal Jadi kalau saya naik angkot Apalagi kalau sudah malam Saya duduk dekat supir Begitu supirnya nyalakan ini Rokok Langsung saya bilang Mas bisa gak ya Nanti tunggu saya turun dulu Kalau sebagian mau Kalau begitu dia ini Enggak Saya turun Ke belakang Biar dia ngerasa gitu Artinya Tidak semua orang Yang oke Gitu ya Ketika dia tidak Perguli pada orang lain Kita gak oke Kita bertindak sesuatu Ketika ada orang tua Yang marahin anaknya gitu Biarin aja Dibilang ini ya Sotoy gitu ya Dibilang Lebay Dibilang Mau tau Campur ini Urusan orang Gak apa-apa Tapi kita tau Bahwa Tuhan Memasihani anak itu Kenapa harus Dilakukan seperti itu Gitu ya Terusnya Mari kita lihat Angka-angkanya Ada gerakan Mungkin teman-teman tau 414 Dulu ada 440 Tapi sekarang juga ada 440 window 440 window itu Untuk misi kan Bahwa Di jendela 14 414 414 414 ya Di antara itulah Yang paling banyak Negara-negara Dan daerah-daerah Yang belum mengenal krisis Tapi yang ini adalah 414 Ini adalah The age when people Are most likely To get Christ Jadi di masa-masa ini 414 ini Di antara rentang itu Dimana anak Bisa Merespon Panggilan Untuk percaya Kepada Kristus Jadi ini gerakan global ya Kalau sudah tau Syukur Kalau belum tau Ini saya kasih tau Konsep hidup anak Bahwa setiap anak Itu bukan setengah Orang dewasa Bukan setengah manusia Bukan bernilai ekonomi Dia utuh Sejak Ser of whom Bertemu dengan Ser sperma Harus diperlakukan Sedemikian rupa Punya hak voting Punya hak hidup Dan yang lain-lain Apa yang terjadi Di seluruh dunia Nanti kita masuk ke Indonesia ya Apa yang terjadi Di seluruh dunia Hampir 10 juta Bayu meninggal Tiap tahun Dan 200 juta Tidak berkembang Sepenuhnya potensinya Apa yang dimasukkan Meninggal Kita langsung sudah tau Bahwa dia tidak survive Ya Ketahanan Tidak bertahan hidup Sampai satu tahun umurnya Kenapa harus satu tahun Karena dalam waktu satu tahun Imunnya Imunitasnya Itu sudah terbentuk dengan baik Jadi dia perlu satu tahun Untuk belajar semuanya Belajar bernafas dengan baik Belajar mencerna dengan baik Belajar semua sistem tubuhnya Dalam satu tahun itu uji cobanya Dia belum pernah pakai sebelumnya Dia jalan Belajarnya di dalam satu tahun itu Berdiri Merangka Menggapai Menggapai Menggenggam Semuanya dalam satu tahun itu Makanya Sangat riskan sekali Ketahanan bayi ini Ya Kalau program globalnya Kita sebut dengan survival Ya Kemudian 200 juta Tidak berkembang Sepenuh potensinya Kenapa Nanti saya kasih tau jawabannya Untuk anak usia dini Investasi pada anak usia dini Itu berupa gizi Pendidikan Kesehatan Menunjukkan Untuk angka kriminalitas Yang rendah Pendapatannya meningkat Tingkat Ketergantungannya rendah What happened here Gitu ya Investasi kita Tidak pada anak usia dini Kita gereja juga Seperti itu Nanti Kalau anaknya sudah usia sekolah Nanti ketika anaknya Sudah usia Remaja Tapi negara kita Sudah bertobat Hampir 10 tahun Tapi tidak kunjung berhasil Ya Karena infrastrukturnya Tidak siap Manusianya juga Tidak siap wawasannya Untuk memberi seperti itu Kepada anak Siapa yang familiar Dengan MDJ Di sini Millennium Development Goals Yang sekarang menjadi Sustainable Development Goals Dari 8 sekarang Sudah 16 Banyak sekali Runtutannya Kenapa negara Sudah bilang sama negara Berkembang yang cenderung Miskin Dan negara miskin Yang sudah lama miskin Bahwa There is no way Kamu bisa menjadi Negara maju Dan produktif Kalau tidak Ngajar Kalau tidak memberikan Investasi Yang dasarnya Pondasinya apa Makanya Dari SBG Yang terhormat itu Dia Waktu itu dapat Award Untuk Presiden Yang negaranya Paling banyak Program kemiskinannya Good Hasilnya Nanti kita lihat Ya Yang lainnya lagi Ada langkah kriminalitas Rendah Yang kemarin Dan tadi Saya ceritakan Bahwa ada penelitian Yang memisahkan 3.000 Anak yang disusui Oleh ibunya 3.000 lagi Tidak disusui Sama sekali Terserah Mau ngasih apa Mulai dari dia lahir Tapi ternyata Diikuti 14 tahun Anak-anak yang disusui Oleh ibunya Cenderung Lebih rendah Tingkat kriminalitasnya Dibandingkan dengan Anak yang Tidak disusui Sama sekali Masih ingat dulu Sekitar 2 tahun yang lalu Kejadian Anak SMU Siapa namanya ya Pak Yang membunuh Ini Mantan pacar-pacarnya Yang disekap itu I forgot Their names Yang ditinggalkan di tol Ini gak ya Tubuhnya Bagaimana 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 Itu namanya Siapa deh Adis 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 Bagaimana mungkin Dia bilang Tidak sengaja Nyetrum orang Kan dia bilang kan Tidak tahu Dia bahwa itu Sudah kebanyakan Nyetrumnya Dia kan berpikir Untuk ngasih pelajaran Biar gak deketin pacarnya Pacarnya juga bego Kok bisa-bisanya Berdua Bekerja sama Untuk seolah-olah Menghukum Anak perempuan ini Sampai ibu Ibu utama Waktu itu Utama Rusli Master trainer Laktasi Indonesia Dia bilang Saya yakin Itu anak berdua Gak disusui oleh ibunya Langsung dia bilang Dan dua hari yang lalu Menteri Kesehatan kita Sudah bilang Dia sudah bikin Beberapa berita Dia sebutkan bahwa Anak-anak Yang kecanduan Pornografi Sebagian besar Sudah terbukti Dari statistik Dan penelitian Biasanya anak-anak ini Tidak disusui secara proper Kenapa yang pertama Sekali dipelajari Seluruh intelijensi Itu berasal dari situ Bahkan Pak Habibie bilang Bahwa Menyusui adalah Transfer intelijensi Yang pertama Dari seorang ibu So if you want Your children later Pinter Harus dapat aksi Kenapa? Karena disitu Transfer kasih sayang semuanya Kehangatan penerimaan Nanti makin jelas Kita lihat Tingkat ketergantungan Anda itu apa maksudnya? Coba lihat Jadi anak itu Mulai dari dalam kandungan Sudah dianggap anak Sudah penuh Sudah utuh dianya Makanya sayangilah Ibu-ibu hamil Eh perempuan-perempuan Adik-adikku sayang Persiapkan diri Untuk jadi perempuan hebat Salah satunya Mempersiapkan diri Untuk jadi istri Dan ibu yang hebat Nggak perlu kerja Kalau anaknya perlu Bikau Nggak perlu kerja Suaminya jangan kerja Makanya bapak-bapak Cari kerja yang benar Ya Persiapkan diri Biar gantian Bukus anaknya Gitu ya Bukan mampu kerja loh ya Kita perlu kaya Kita hanya perlu mandiri Biar nggak tolong ya Biar ada ini Contenment Jadi ibu-ibu ini Nggak boleh stres Nggak boleh kecapean Terlalu banyak Kenapa? Karena nanti dia akan Menghasilkan anak yang Berat badan lahirnya rendah Kalau udah berat badan lahirnya rendah Itu ngaruh ke perkembangan otaknya Nanti lagi ya Saya jelasin Oke Ini adalah kembaluan manusia kita Ada sekitar 8 Yang kecil-kecil sampai 15 Kriterianya Tapi yang sering dibicarakan Nelat hingga ini Angka harapan hidup Saat lahir Itu untuk menentukan Umur panjang dan sehat Jadi jangan cuma umur panjang Tapi nggak sehat Nabisin duit Ya Harusnya umur panjang dan sehat Makanya dulu Pertama kali Pertama kali saya berdoa Untuk umur Itu adalah Tahun 2001 Ya Masih culun-culun gitu ya Ke kalian lah Eh kalian nggak semuanya culun ya Waktu itu Pak Steventon Ini Bikin altar Altar kol Semua maju Siapa yang mau jadi pegawai negeri Semua maju Siapa yang mau jadi hamba Tuhan Semua maju Saya waktu itu mau jadi hamba Tuhan Cuma nggak diterima oleh perkantas ya Mas aku ketah-ketah Staff ini Staff serius dulu Perkantas nggak mau Makanya saya asusia Staff kan Asusia teman-teman Nggak penuh Nggak ada persembahan kasihnya Saya harus nyari duit sendiri Untuk biaya pelayanan saya Perkantas ini emang ya Eh direkam ya Aduh Kemudian Kemudian Yang lainnya adalah Pengeluaran real Perkapita yang disesuaikan Ini untuk melihat Kehidupan layak yang seperti apa Yang didapat oleh Warga negaranya Kalau ini tadi Anak yang lahir bayi yang lahir di Indonesia Langsung Aduh Pasti umurku cuma 69 Kalau anak yang lahir di Singapura Aku minimal 85 Yang lahir di Jerman Langsung berpikir Aduh Syukur puji Tuhan Minimal 92 Jadi menderita setiap bayi itu Menangisnya itu Inggrisinya Ya Kalau lahir di Indonesia Karena ini para beberapa Bahkan visionari sekalipun ya Para orang Espan Kerjanya di Indonesia Kenapa Harganya murah Tapi kalau Mau melahirkan Pasti pergi ke Singapura Pasti pergi ke Penang Takut anaknya mati Kalau lahir di Indonesia That's the truth ya Yang tadi saya bilang Latar belakangnya ilmu itu Pasti tahu Sebagian besar ya Bahwa yang saya katakan ini benar Kemudian itu adalah Angka melek huruf Dan rata-rata lama sekolah Itu untuk mencerminkan Seberapa pintar Seberapa bagus Warga negaranya Wawasannya seberapa banyak Seberapa layak Nah Ini kriterianya Sangat tinggi Tinggi menengah Rendah Kira-kira kita dimana Indonesia Dimana Menengah Bumum PT ya Yang lain Tentang-tentang Saya bilang tadi Langsung rendah Gak pede banget sih ya Semakin hijau Itu semakin sejahtera Semakin maju Indonesia ada di Sekitar ini ya 0,6 0,649 Itulah ya Tetangganya langsung hijau banget Tetangganya satu lagi Juga hijau Ini Malaysia Singapura Di sini juga Malaysia Kasian kita ini ya Masih suap pintar-pintar Sebanyak ini Nah ini masa depan loh ini ya Tapi nanti 5 tahun lagi Saya khotbaran Saya bilang Eh masa depan loh ya Enggak berubah Indonesia Ini Indonesia Angkanya 0,734 Tapi waktu 2013 Metode barunya ini Jadi 0,68 Sekian Kenapa? Karena dulu Dianggap cuma 8 tahun Angka untuk Hidup Ya Sorry Sekolah Dan ini ditambahi Jadi 15 tahun Harus 15 tahun Gitu Makanya kita makin rendah Kita itu di bawah Palestina Saudara-saudara Di bawah Suria Ya ampun ya Di bawah Filipina Sedikit Sri Lanka loh ya Ini itu 10 tahun yang lalu Baru selesai perang saudara Paraguay Jamaika Ini kita di bawahnya itu semuanya Bahkan kita ini Di atasnya ini ada Afganistan Afganistan sampai sekarang masih perang Tapi anak-anaknya harus sekolah Semuanya Kita Mancing aja Dia dapat duitnya Kita tidak mendorong Anak-anak kita Untuk menyelesaikan sekolah Beban ganda penyakit Kita punya beban ganda Penyakit tidak mengeluar Dan penyakit mengeluar Masih tinggi Gitu Kenapa? Kita ini Orang miskin Yang sok Gaya hidup kaya Kalau tadi Negara-negara yang hijau tadi Dulu Pembunuh utamanya itu adalah TBC Pembunuh utamanya itu adalah Diare dan yang lain-lain Ketika mereka selesai dari itu Mereka mengubah gaya hidup mereka Makanya makin tinggi Kardio Ya Penyakit jantung Suruh makin tinggi Masih ingat ini Gaya Kempennya Michelle Obama Jadi dia langsung turun tuh Ini ya Langsung kepada sekolah-sekolah Untuk melarang Makan junk food Jadi kemudian Dia mengajak Kayak Beyonce Gitu ya Rapper-rapper yang terkenal Untuk bicara kampanye Tentang hidup sehat Bergerak Exercise Dance Gitu ya Kemudian makan-makanan yang benar Gitu Kardio Semua-semuanya kita punya Apa dia Coba lihat Ini dilaporkan tahun 2013 Ini angka yang dipakai untuk kabinet sekarang Lihat ini Ini cancer Ini diabetes Kejadiannya seperti itu ya Stroke, kardiak, dan hypertension Dan semuanya ini yang kronis Coba lihat teman-teman Ini umur 75 tahun ke atas Kalau ada orang yang jantung Kita kayak langsung Hah yaudahlah ya Gitu ya Lebih rela gitu Tapi coba lihat Ini makin lama Makin cepat usianya Kalau kita lihat ini Angka yang kecil-kecil ini Bahkan di usia 8 tahun Di usia 9 tahun Dia sudah punya resiko Bahkan sudah terjadi kasus Kenapa? Karena ibunya mungkin anemia Kurang gizi Sehingga pembentukan selnya Di dalam kandungan Tidak mantep Karena itu dia Keluar dari kandungan ibunya Sudah bawa Jantung bocor Sudah bawa beban penyakit Terutama ketika dia baru lahir lagi Karena semua Kejadian alergi Potensi alergi Itu didapat waktu dia Di dalam kandungan Jadi ibunya makan apa? Gitu ya Ibunya stres atau tidak? Dan seterusnya Gitu Di sini semuanya Ini tantangan kita Ini kualitas kita Kualitas anak-anak Setiap dekade itu Seperti ini Selanjutnya Kondisi umum yang lain Prevalensi balita kekurangan gizi Gitu ya Naik turun naik turun Rata-rata ini Ini target ya Ini di angka 2013 17,9 Balita kekurangan gizi Nanti angkanya saya kasih tau Kecenderungan frekuensi Pemantauan Ini saya lihat ya Ini saya harus jelaskan UNICEF bilang Dari satu komunitas Lebih dari 5% Sama dengan 5% Anak kekurangan gizi Gak usah ngerjakan apa-apa Anaknya dikasih makan aja Namanya ini ya Blanket fitting Jadi semua anak langsung Satu daerah itu Kurang gizi Langsung dikasih makan Apalagi ini 17,9 Indonesia Harusnya kita gak usah Ngerjain apa-apa lagi Untuk anak-anak kita Selain masih Makan Ini situasi kita Gitu Yang lainnya lagi adalah Proporsi wanita usia Super resiko Kurang energi Kronis 2013 Ini masih tinggi sekarang Nanti angka Gak terlalu banyak berubah Malah lebih tinggi ya Kecenderungan frekuensi Pemantauan pertumbuhan balita Ini coba lihat Harusnya itu Empat kali rata-rata Yang empat kali saja Itu gak sampai 50% Gitu ya Apalagi yang tidak pernah Sampai 34% Gitu ya Kita cari yang 2013 Gak terlalu banyak berbeda Artinya Banyak anak-anak balita kita Tidak ditimbang lagi Kenapa? Karena masyarakatnya gak mau Ini kita masih bicara normal loh ya Belum bicara anak yang di dalam Kemiskinan Belum bicara lagi Anak yang dalam penelantaran Anak jalanan Udah pasti ini gak dapet Ini kita bicara Anak yang dalam keluarga aja Ini angkanya Tidak pernah sama sekali Sampai 34,3 Belum lagi Anak-anak remaja Yang kehamilannya itu Tidak direncanakan Dan tidak diinginkan Biasanya kan kita mikir Alah hidup kok Tadi sore saya bilang Emang anak kita karzan gitu ya Di hutan Dan hidup sendiri Dapat jodoh lagi Anak perempuan kaya gitu Jadi raja hutan lagi Gitu ya Enggak Anak-anak kita ini bukan tarsan gitu ya Jadi memang harus diurus Bener gitu Apakah cuma seperti ini aja Gambaran hidup Saya suka suka banget pakai Ilustrasi ini Agar kita tidak seperti yang dikatakan di Alkitab Si A memperanakan si B Si B memperanakan si C Si C memperanakan D Dan seterusnya Tidak ada yang tahu Tapi kalau orang itu Berguna bagi generasinya Kalau orang itu berbuat sesuatu pada dekadanya Dia akan ditulis ceritanya Atau mau seperti itu Itu bukan hanya sekedar silsila Atau hanya seperti ini saja Nah ini ya Pelajaran lah dari Bapak yang ganteng ini Gak terlalu ganteng sih Eric Eriksson ya Yang psikologi ya Yang kedokteran pasti tahu dia Yang pabriknya harusnya tahu dia Gitu ya Ini pelajarannya Coba lihat Anak 0 sampai 1 tahun Gitu ya Harusnya dia belajar tentang kepercayaan Dia percaya kepada Orang tuanya Bahwa dia ngasih makan Dia percaya pada lingkungan Yang memberi lingkungan yang aman bagi dia Dia percaya Kalau tidak Dia akan tunggu menjadi anak yang penuh kecurigaan Curiga sama segala sesuatu Curiga dirinya tidak diinginkan Curiga pada gereja Curiga pada orang tuanya Yang paling parah adalah Curiga bahwa Allah tidak mengasihinya Itu di usia 0 sampai 1 tahun teman-teman Jadi ini adalah keterampilan Dan karakter yang pertama Sekali dipelajari oleh bayi Makanya kalau anak-anak nangis Mungkin ada yang tahu Bahwa nangis itu adalah Tanda terakhir anak lapar dan kesel Jadi kalau waktu nangis Dia baru di respon nih Kita lagi ngajar anak-anak kita Untuk menjadi pemarah Pernah ketemu anak-anak di mal Atau kita sendiri Nggak bisa nahan Nggak bisa nunggu Langsung tinggi suara Aku mau itu Kalau sesuatu terlambat ini Diberi makan di mal Atau di rumah Dia langsung teriak Kita langsung tahu Kualitas orang tua apa Yang ngajar anak ini Karena saya bertemu dengan anak-anak Yang orang tuanya Brilliant sekali Itu sangat-sangat tertib Kita harus nanya Mau apa nak Dan dia bisa Ini mendidik orang lain juga Nanti saya ceritakan beberapa ya Yang diceritakan Yang diajar orang tuanya Dan akhirnya dia mengajarkan Orang dewasa seperti itu Ini ya Yang selanjutnya itu adalah Dari 0 Dari 2 sampai 3 tahun Anak belajar tentang Kemandirian Pada saat ini Dia akan coba Segala sesuatu Aku aja yang bawa piring Aku aja yang bawa ini Terus kita bilang Nggak usah Nanti kotor Dan orang tua Sering sekali Tidak memahami ini Ketika mau makan sendiri Ah repot Ah kotor Padahal baik 3 Begitu dia usia 3 tahun Semua yang berhubungan Dengan dirinya Makan Toilet training Pakai baju Dan segala Itu anak harus sudah bisa Tapi lihat lingkungan kita sekarang Anak-anak sampai 5 tahun Juga masih disuapin Dan nanti Waktu masa remajanya Kita bilang Kenapa ya anaknya Nggak mandiri Anakku loh ya Sudah umur 30 tahun Tetap nggak mau cari kerja Ini Dasarnya Apa yang kita berikan Waktu dia usia 2 Sampai 3 tahun Apakah kita beri kesempatan Untuk belajar Apakah kita sabar Ketika dia belajar Tentang kemandirian Untuk memperlengkapi hidupnya Nggak Biasanya Nggak ya Kalau tidak Nanti anaknya jadi Malu dan ragu Yang selanjutnya Usia 4 sampai 5 tahun Dia belajar inisiatif Siapa yang bisa berdoa Aku Siapa yang bisa menemani Aku Aku aja Aku aja Terus kita bilang Eh nggak usah Kak kamu aja Nanti jatuh Nanti ini Terus nanti ketika kita jadi mahasiswa yang tidak inisiatif Siapa yang bertanya Semua diam Saya mau mengerjakan ini Makanya kita jokan Inilah aku Tutuslah dia Itu soal Inisiatif Itu soal inisiatif Pada usia ini lah Itu dibentuk Kalau tidak Kita akan menjadi Remaja dan orang dewasa Yang penuh dengan rasa bersalah Semuanya salah saya Semuanya salah saya Apalagi orang tua yang suka bertengkar Dari dia kecil Dia pikir Pasti karena saya mereka bertengkar Ini Soal inisiatif Selanjutnya Kita sampai disini aja ya Ya disini aja 6 sampai 12 tahun Dia bicara tentang kerajinan Karena usia anak 7 tahun Dia itu mulai spesifikasi Makanya ada 8 Multiple intelligences Kecerdasan Jadi nggak semua jago matematika Gitu ya Saya aja nggak jago matematika Saya cuma ngerjain 10 soal Waktu Ujian ini Masuk perguruan tinggi Tapi bahasa inggris Benar semua ya Kimia benar semua Fisika hampir benar semua Tapi saya nggak jago matematika And that's okay Karena saya jago bahasa misalnya 6 sampai 12 tahun Akhirnya seorang anak Memilih sesuatu Yang dia good at Dia kera dalam hal itu Main skateboard Main volley Matematika Craft Dia bisa Makanya dia rajin Jadi jangan paksa seorang anak Untuk rajin sama seperti temannya Untuk hal-hal Yang sama dengan temannya Karena dia menyukai hal yang berbeda Dan Tuhan akan memberkati dia Dan membuat dia mandiri Membuat dia punya penghasilan Dengan Apa yang dia pinter itu Bukan dengan yang lain Ya Nih Kalau tidak Dia akan menjadi anak yang rendah diri Kenapa? Karena dia nggak Nggak ada sesuatu yang harus dibanggakan Nggak ada sesuatu yang Misalnya orang bilang Eh ini ada pungkutan yang polik Eh dia aja Disitu dia terbangun identitasnya Oh ya Aku adalah seorang anak yang seperti apa Terutama Kalau kita sudah Ceritakan Tuhan Yesus kepada dia Kemudian 13 sampai 19 Terbentuklah identitasnya Jadi by this Makanya tadi dibilang For 14 Sebelum 14 Dia harus tahu Dia anak laki-laki atau perempuan Bukan ada di tengah-tengah Ya Aku Anak laki-laki Iya sih Sebagian Tapi polik itu yang lain Nggak bisa Saya ditanya Gereja banyak hal Apa sih sikap kita terhadap Isu-isu LGBT sekarang gitu Saya bilang Nggak ada sikap kita Selain apa yang diterangkan oleh Alkitab Apakah teman-teman tahu Surat ini Surat edaran itu Itu menyeramkan sekali gitu ya Gereja mulai goyah Gereja mulai berpikir Maybe we're wrong You're never wrong Kalau ini Acuannya itu adalah Alkitab Tapi apakah kita mengasih Iya Teman-teman saya ceritakan satu hal ya Saya itu kan suka gabung dengan orang yang Perlu kasih Tuhan Jadi dari 2010 Saya punya komunitas Itu penghentian kekerasan pada perempuan dan anak Jadi disitu semua organisasi Organisasi dari mana saja Salah satunya adalah dari pelangi perempuan Pelangi perempuan itu LGBT Jadi teman saya ini Saya nggak tahu Satu kamar dengan saya pulang Empat hari training di Jumjaan Training Nasional Terus teman-teman akhirnya bilang Eh Mbak Rumi Tahu nggak ternyata sih Mbak itu ini loh Lesbian Jadi saya bilang And it's okay Saya bilang Emang kenapa? Nggak geli gitu Mbak Rumi Satu kamar Kalau udah di kamar kan kita Minim gitu Berpakaian yang nggak pakai Jat Nggak pakai jacket yang gimana And it's okay Saya bilang mereka juga manusia Seorang lesbian atau gay Nggak sembarang perempuan Saya harus menjaga jarang Jadi teman-teman Akhirnya sekitar sebulan yang lalu Saya lihat di Facebooknya Waktu mau lebaran Saya lihat di Facebooknya Dia marah-marah Dia copy beberapa Dia print screen Beberapa Whatsappnya dia dengan temannya Menyatakan Kenapa nanya-nanya agama Terus saya baca gitu ya Dia marah Kenapa temannya ini bilang Kok kamu mau pulang ya lebaran Kamu ini sebenarnya apa? Lebaran pulang Natal pulang Jadi sebenarnya kamu ini apa? Jangan urusin agamaku Pokoknya dari pembicaraan itu Saya lihat bahwa sekarang Dia sudah menjadi Kristen Ngerti maksud saya? Bahwa kita lebih bebas Kita lebih menerima yang seperti itu Dia akhirnya sekarang Saya tahu dari Facebooknya itu Dia sudah menjadi Kristen Saya bergumur sekali Saya bilang Tuhan Ini artinya apa? Berarti banyak sekali Karena yang komentar di Facebooknya itu Banyakan nama-nama yang merujuk Seperti komunitas kita Elizabeth Liz dan seterusnya Itu nama-nama yang bilang Cayo Yang bilang Udah cuekin aja Udah ini dan seterusnya Yang men-support dia Josephine ya Saya ingat sekarang namanya salah satunya Gitu ya Dan mungkin ini beberapa teman yang ada di gerakan-gerakan LGBT juga Gitu Jadi itu disini krisisnya itu Yang tadi By this Usia 3 tahun Seorang anak harus sudah bisa membedakan Mana laki-laki Mana perempuan Gitu ya Siapa yang kenal Chris Hemsworth My guy Yeah Chris Hemsworth That's my guy So Actually dia sudah punya anak 3 Ini 3 Salah satu anak perempuannya Yang paling Yang paling putih itu Adiknya dua-dua itu cewek Dia cowok Dia bilang sama bapaknya satu hari Dia cerita di salah satu wawancara Daddy If I want anything Will you kabulkan? Oh ya of course Bapaknya lagi masak Mau apa anak? I want penis Huh? What? What do you want? Penis Penis? Tapi dia gini Hmm Usia belum 4 tahun Tapi pengen Punya penis Explain Kau sebenarnya pengen apa You know Like what My brothers have The one between legs Dimana orang tua menjawab gitu Langsung marah Orang tua Indonesia Langsung marah Loh mikir Sambing ngering Sambing ngering Anak kakaknya Anak pembakannya Siapa yang akan jadi Tantanya kak Apanya kak Gitu ya Langsung panik Bukan menggali dari anak ini What do you mean? Menghargai setiap pendapatnya Bahwa mungkin Bukan seperti yang dipikirkan Orang dewasa yang dia pikirkan Terus dia bilang Well let's talk Yang kenapa? Karena Adik berbeda dari aku And then I like them And I love them Aku pengen sama Karena kan kami sama-sama anak ayah Sama-sama anak ibu Kenapa kami berbeda? Oke So You want to finish? Ya I want This week Terus Oh yes Of course Put it like this Biarkan kakak pikirkan Nanti kalau kau masih menginginkannya lagi Let's talk So I can have it? Of course But Let's think about it Yeah Of course Oke I want to finish Dan sekarang dia udah lupa Setelah itu Papanya harus menjelaskan Anak perempuan itu seperti ini Anak laki-laki itu seperti ini Dan dua-duanya berharga Dua-duanya baik Dua-duanya setara di hadapan orang tua Dua-duanya punya kesempatan So That's okay Karena itu unik Dan dia juga unik Saudara melaki-laki Harus dijelaskan disini Semua Dengan bahasanya mereka Gak usah terlalu panik Dan juga Gak usah juga terlalu sotoy Semua dijelaskan Namanya itu Bagian-bagiannya Entah itu Di usia 20 tahun Karena perempuan akan seperti ini Karena di usia 10 atau 11 tahun Akan ada perubahan Kita gak siap Menjadi orang tua Gak siap seperti itu Jadi orang tua itu capek Harusnya saya jadi pembicara Dari keluarga ya Bukan di hadapan Selanjutnya adalah Di 20 sampai 25 Nah kita bisa bicara disini saja Itu bicara kedekatan ya Jadi kalau dia sudah tahu Laki-laki siapa Perempuan siapa Dan perbedaannya Dia akan tahu Saya lanjutkan dulu ya Oke So what happened Di anak-anak kita Jadi mari kita berpikir holistik Ini disebutkan Coba lihat ya Di usia 3 bulan Kehamilan seseorang Itu dia membangun tinggi badan yang potensial Makanya butuh gizi dan mikro Gizi mikro dan protein 3 bulan pertama Kenapa? Karena dalam 3 bulan pertama itu 80% blueprint seorang manusia Sudah selesai Pertumbuhan otak sudah selesai 80% potensinya Sudah selesai di 3 bulan pertama Sementara seorang perempuan Itu kadang-kadang baru nyadar hamil itu Diusir 2 bulan Itu masih bicara perempuan dalam pernikahan Bagaimana dengan anak-anak remaja Yang di dalam stres ketahuan hamil Dan dia harus membungkus tubuhnya sedemikian lupa Dalam keadaan stres Dan menghalangi pertumbuhan janin Anak yang seperti apa yang akan dihasilkan? Ngerti maksud saya? Belum lagi proses-proses selanjutnya Bila ketahuan dengan sekolah Dengan keluarga Dengan gereja Can we imagine Anak-anak yang dihasilkan sedemikian Akan menjadi beban Beban ganda bagi komunitasnya dan keluarga Biar kita punya belas kasihan Setelah itu Di usia selanjutnya Di 20 minggu Correct me if I'm wrong Sebelum 20 minggu Jenis kliennya sudah selesai Jadi Keluarga-keluarga Jangan berdoa Saya bilang sama gereja Jangan berdoa lewat 20 Tuhan kami mau cowok Mau cowok Sudah kelar Sudah selesai Doanya salah Sudah lewat Kemudian lahir Di usia 20 minggu Setelah dia membangun berat badan yang potensial Di sini semuanya Makanya setelah itu Dia harus mendapatkan AC dan NPAC 6 bulan pertama Sampai 2 tahun Yang kita sebut dengan Gizi seribu hari Itulah gerakan dunia Kita adopsi di Indonesia Agar hidupnya lebih lama Lebih sehat Lebih produktif Lebih produktif Dan lebih rendah Resiko penyakitnya Fondasinya Ini normal Kebayang Kalau anak itu ada di kesusahan yang keren Anak jalanan Anak yang diniklet Anak dalam kekerasan Ini lebih parah lagi Dia akan terus menurun Dan sampai 5 tahun Ini tidak bisa diulangi Mau orang tuanya dapat uang bagus Dapat pengetahuan Begitu rusak Ya rusak aja Permanent Inilah yang akan menjadi beban Generasi penerus kita Lihat efek yang malnutriksi Seperti ini Beberapa teman mungkin sudah pernah melihat ini Ini adalah gambar Otak Yang normal Usia 3 tahun Anak yang malnutrisi Seperti ini Ini ukurannya Jadi anak yang malnutrisi Itu Rint Jadi Gisut Volume otaknya Dan yang lainnya juga Tahap-tahap perkembangannya juga Dibandingkan dengan anak yang normal Lihat ini Developmental perspective Tadi yang seperti saya lanjutkan tadi Lihat ya Sebelum dia lahir Ini ada yang disebut Seeing and hearing Lihat Di 3 bulan sebelum melahirkan Dia sudah mulai berkembang Dan terus Dan di puncaknya itu di usia 2 tahun Ini bulannya Ini juga bulan sampai 1 ini Dan ini di usia sampai 2 bulan ini Ini adalah puncaknya Terus berkembang dan berakhir di usia Sebelum 6 tahun Kemudian Ini adalah untuk Receptive language Ya And speech Untuk bahasa Dia mulai dari 3 bulan sebelum melahirkan Dan kemudian terus berkembang Dan puncaknya itu adalah di usia 8 atau 9 bulan Dan terus berkembang sampai usia sebelum 6 tahun Yang lainnya lagi adalah Higher cognitive function Fungsi kecerdasan Lagi-lagi dimulai 3 bulan sebelum melahirkan Kemudian naik terus Dan itu puncaknya di usia 1 tahun Karena disitu anak sudah bisa jalan Sudah macam-macam Sudah mulai bisa berbicara Dan itu otaknya seperti Apa ya Cepat sekali berkembang Nyawurnya-nyawurnya Kemudian terus berkembang sampai usia sebelum 16 tahun Sudah selesai dibentuk Jadi kalau kita hitung ini 80% tahap perkembangan otaknya Sudah selesai sebelum dia 2 tahun Now, can you tell What kind of quality Yang masing-masing kita hadapi Waktu saya belajar ini Saya bilang sama mama saya Mami Waktu itu Saya kasih eksklusif gak? Hah, semua kalian asik Terus sampai kapan? Pokoknya semualah Cuma kalau dikasih susu formula Karena itu agak mencret Jadi Ya dikasih susu cap nona Lah sama Karena itu cuma susu cap nona Yang kalian gak mencret gitu Setelah itu saya langsung retreat ya Takut sama Tuhan Tuhan saya tahu lah Tubuh saya yang terbuat dari apa Oh ya, of course ya Saya jalan aja sebelum pak takut Gitu Dan saya cacat Kaki kiri saya ini Tinggi sebelah atau apa gitu ya Jadi tulang panggul saya gak sempurna Kenapa? Karena tidak diperlakukan dengan baik Pastilah ya Saya tahu lah sejarah saya sebelum lima tahun Mama saya kalau saya dimarahin naka saya Mama saya langsung bilang Syukur hidup Jangan kalian marah-marahin gitu ya Karena saya kungsu ya Jadi Mama saya ini ya Sangat prihatin gitu ya Melihat saya Makanya dikasih mama itu ya Biar di ini Biar jadi miliknya Tuhan Ini ya Jendela ini semua puncaknya di sini Nanti kita ketemu lagi Bicara tentang potensi yang tadi itu Ini anak usia 3 tahun Tidak bisa jalan Sampai usia 6 tahun Dia baik-baik saja Ini anak di Kupa Waktu saya datang dia usia 3 tahun Dan dia tidak bisa jalan Dan tidak bisa Bisa fokus Namanya Charlen 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 Suaranya dari sana Lama sekali baru Kita bilang ini nak Ini yang manggil ini Jadi dia tidak bisa fokus Jadi saya cerita sama orang Tuhan Ini kenapa Awalnya bagus saja Bu Tapi setelah 6 bulan Dia suka step Terus step Diapain Suka diapapain Kenapa Karena ada mitos Bukan mitos Ajaran di komunitas Di masyarakat Bahwa Kalau sedang sakit Anak jangan di Koko Bukut itu di Gendo Ya Biarkan saja sampai demangnya turun Step lah Ya Lihat tadi perkembangan otak itu Kemudian saya bilang Kapan Yang paling lama Ibu Dan neneknya ada disitu Yang pernah ingat Dia lama sekali Oh pernah Bu Dari jam Sebelum jam 12 Sampai jam 10 malam Step Saya bilang Sekarang juga Bawa ke rumah sakit Sekarang juga Bawa ke dokter Saya pergi kunjungan Ke risa lain Setelah itu Malamnya mereka kembali Ketemu sama saya Di penginapan Saya bilang sama mentor-mentor Apa yang terjadi Kita bawa ke dokter Sarlen Dokter Sarlenya bilang Wah Seandainya 6 bulan yang lalu Di bawah ada setengah Sarlenya Yang masih bisa diselamatkan Sekarang enggak Kemudian akhirnya Semua terpengaruh Termasuk fungsi itu Membangun imunitasnya Pencernaan dan selusnya Setelah dia terapi Agar dia bisa berdiri saja 3 bulan 4 bulan setelah itu Dia didapati punya gangren Di dalam Luka Di dalam kakinya 2 bulan setelah itu Diputuskan untuk amputasi Amputasi Kakinya Dan saya bilang Iya Terserah Mau dibawa ke Makassar Atau dibawa ke Bali Terserah Kemudian orang tuanya Dan seluruh keluarga besar Lama sekali bikin keputusan Dalam seminggu Harusnya dalam 3 hari Itu sudah dimana Saya mau ikut Nggak sampai seminggu Apa yang terjadi Sarlenya meninggal Saya diberitahu Waktu saya sedang di Malang Terus dikasih tahu bahwa Bu Sarlen sudah meninggal Itu yang saya maksud Ada anak yang tidak sampai meninggal Tapi potensinya sudah Hilang Karena kita terlambat Untuk memberikan intervensi Sama dari keluarga miskin Menurut konvensi anak Hak-hak anak Dari PBB tahun 89 Diratifakasi oleh Indonesia Tahun 90 Diterjemahkan di Undang-Undang Perlindungan Anak Di tahun 2002 Anak adalah seseorang Yang belum berusia 18 tahun Termasuk anak yang masih Dalam kandungan Jadi dari dalam kandungan Sampai 18 tahun Kita sebut anak Kita lihat angka-angka ini Penduduk Indonesia Prediksi 2012 Ini sudah lewat Jadi kita punya 256 Sekarang Jiwa Yang ada 0 sampai 17 tahun Itu yang kita anggap Anak itu Ada sekitar 33,4 Sepertiga Penduduk Indonesia ini Adalah Anak 0 sampai 17 tahun Itu potensi Kalau kita Lakukan dengan baik Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Bahwa setiap anak Berhak untuk dapat Hidup Tumbuh Berkembang Dan berpartisipasi Secara wajar Sesuai dengan Harkat dan martabat kemanusiaan Serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan Dan diskriminasi Itu undang-undang Tapi jarang sekali Tidak semua daerah Yang punya PP Peraturan pemerintah Yang langsung Memberikan Bukan hanya perlindungan Tapi sanksi yang jelas Dan juga aparat yang jelas Kalau sudah jadi Ini ya Bukan hanya undang-undang Tapi sudah jadi Peraturan daerah Sedikit sekali Jadi susah mencarinya Kita lihat Angka pendidikannya Usia 5 sampai 17 tahun Yang berstatus sekolah Itu sekitar 81,53 Yang tidak bersekolah Itu 6,32 Belum pernah sekolah 12,15% Ini masih banyak sekali Yang belum punya kesempatan Untuk mengalami sekolah Belum lagi bicara kualitas loh teman-teman Ini cuma Pendaftaran dan pencatatannya saja Gitu ya Permasalahan terbatasnya Akses pendidikan yang berkualitas Dampaknya Kasus-kasus kekerasan Jumlah anak yang bermasalah dengan hukum Kita banyak sekali Masih ingat yang terakhir Yang Eno Salah satu pacarnya itu kan Usia 16 tahun Tahu kejadiannya kan ya Sampai dokter Perawat Yang membedah Memvisum Itu Bu Eno itu Menangis Kenapa? Karena gagang cangkul itu Masih nembus Dari vaginanya Sampai ke Paru-paru Nangis Itu yang buat Bejatnya seperti apa Itu Kualitas anak kita sekarang Kemudian jumlah anak Yang bermasalah dengan hukum Tadi saya bilang Kemudian Pemerkosaan yang ada di Bengkulu Lebih dari setengahnya Itu adalah anak Anak ini Masih Di bawah 18 tahun Makanya bingung itu Kita nunggu sekarang ya Apa Kondisi Kemudian eksploitasi Termasuk trafficking Dan diskriminasi Adik saya aja Yang anak ITB Anak ITB Adik PA saya Dia bilang Kak saya mau pindah kos Minggu depannya kita sharing Kita bicara tentang kejujuran Waktu itu Kak saya udah gak jujur minggu lalu Kenapa? Karena saya marah Saya nyari kos Terus ada yang punya kos Dari mana asalnya? Jawa ya? Saya bilang Iya kak Karena setelah itu Dia cerita Ya saya pikir orang timur Kalau orang timur gak usah Soalnya Pecanberung bikin kekerasan Itu diskriminasi Jadi saya diam aja Aduh kak saya marah banget Jadi akhirnya saya bohong Saya bilang Iya saya orang Jawa Kok bisa pulang Kamu punya tampang orang Jawa Orang Bupang banget Itu Orang timur ya Itu dia ketawa-ketawa Tapi pokoknya saya salah Kenapa? Karena diskriminasi ini Itu masih yang ini Yang biasa ya Belum ada yang lain Soal suku Soal agama Berapa banyak coba? Isu agama dipakai-pakai Isu sosial Isu budaya Dipakai-pakai Untuk menggencet Satu kelompok anak Atau dari keluarga Atau individu juga Tentang kesehatan Angka kematian bayi kita Di 2012 Di ini Di 32,3 Per seribu kelahiran hidup Apa artinya? 5 tahun sebelumnya 2007 Itu 34 Targetnya sebenarnya Adalah 23 Makanya saya bilang Yang terhormat CSB itu Bapak Kok CSB? Bapak Presiden lah ya Ini kerjaannya Katanya Banyak ini ya Untuk Mengurangi kemiskinan Tapi kenapa Cuma 32? Karena ini indikator Satu negara Satu komunitas Miskin atau tidak Itu angka kematian bayi Angka kematian balita Dan angka kematian ibu Gitu Kemudian Angka kematian balitanya 40 per seribu Kelahiran hidup Sementara Ibunya Angka kematian ibunya Naik Kalau dulu kita punya 228 Per seribu 100 ribu Ibu hamil Dan melahirkan Sekarang naik Saudara-saudara 359 Artinya Semua Program Pemerintah kita Sebelumnya Itu gagal Karena naik 100 lebih Poin 17,9 Balita kurang gizi Tadi saya sudah lihat Matrixnya 4,9 Gizi buruk Dan 13% Gizi kurang Teman-teman Ini pencatatan Yang dilaporkan saja Karena takut Sama di tes kesehatan Tahu saya Karena saya pernah lama Kerja dengan Dan survei di Puskesmas Jadi ini karena Mau lewat saja Begitu lewat 5 langsung UNICEF bilang Bikin sesuatu Awas Kalau kalian tidak buat Kan tadi saya bilang 5% Itu gak usah Ngerjain apa-apa lagi Sekolah juga enggak Dikasih makan terus Anaknya Tiap hari Harusnya itu Tanggung jawab negara kita Sosial Diskriminasi Kekerasan Eksploitasi Dan penelantaran anak Gak peduli Berapa banyak Media kita menuliskan Satu hari ketemu anak Di kamar mandi Umum Satu hari ketemu anak Di tempat sampah Ada bayi Dimutilasi Masuk ke tempat sampah Tempat pembuangan sampah Dan seterusnya Itu Kekerasan Eksploitasi Eksploitasi ini Termasuk untuk Dijadikan pekerja Nanti kita lihat lagi Angkanya 3% anak-anak Mendapatkan kekerasan Dalam rumah tangga Dalam berbagai bentuk Anak dalam keluarga Itu pun mendapat Kekerasan Ya Beritanya ada di mana-mana Survei pekerjaan 4,1 juta Anak usia 5-17 tahun Bekerja Baik itu pekerja informal Kasar Ataupun Hanya untuk membantu Jadi teman-teman Kalau pergi ke warung Kita lihat Yang lain Apalagi di timur Pasti usia 12-14 tahun Entah itu Karena dia jadi Pembayar hutang Orang tuanya Atau memang Dia harus Membayar sesuatu Entah uang sekolah Dan seterusnya Atau tidak Uang sekolah Tapi dia harus Membiayai keluarganya 3,6 juta 3,6 juta anak Berumur 10-17 tahun Juga bekerja Yang tadi 5-17 tahun Gimana anak 5 tahun Bekerja Ada di sosial media Saya lihat Rekaman ya Dia ngantarkan cucian Yang harusnya ibunya yang mencuci Oh bersih sekali Oh iya Gak apa-apa bu Kalau saya yang mencuci juga Gak apa-apa Dianggap itu kebaikan Oh baiklah Diambil Ini satu tantong cucian Ini kamu nyuci Mungkin itu 6 atau 7 tahun Nyuci Atau nyenin sepatu Kan bisa Ini anak jalanan Gak pandang umur Tinggal Mereka ada disini Hak sivil anak Hanya 72 persen Memiliki akte lahir Tapi untuk dikenal Tapi gak ada pengenalnya Untuk anak seperti ini Bukan cuma angka 27 persen lagi Artinya Tidak bisa ke puskesmas Gratis Orang tuanya Lahiran gak bisa gratis Gak bisa dapat Imunisasi Dan yang lain-lain Itu artinya Kalau tidak punya Akte kelahiran Ya pendidikan Kena juga Dan kesehatan Saya akan jelaskan ini Setelah ada pertanyaan Silahkan Kita harus kap ya Kalau nanti kalian terjatuh Dari ini Satu Dan Dua Ya itu dulu Tiga Termin Terminnya itu dulu Mana Bapak Oh mana Bapak Ibu mau bertugas Atau langsung Silahkan Yuk Yuk Pak Ada mas Ini nih Nama Pus Aris Dari Jakarta Aku ada dua pertanyaan Tapi sudah punya pacar Tapi susah pertanyaan Kak Ada pertanyaan Oh iya Lanjutlah pertanyaan Ada dua pertanyaan Kak Yang pertama Soal Tadi di awal-awal Soal tentang Perkembangan anak Yang Tidak Optimal Kalau gak salah Nah Untuk anak-anak yang Seperti ini Misalnya Kondisinya Sampai usia Udah dua tiga tahun Belum mampu bicara Atau juga Belum mampu berjalan Dengan normal Nah Kira-kira Apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua Maksudnya Apakah Dengan kondisi seperti itu Orang tua yang Memaksa Kayak misalnya Eh bisa jalan Bisa jalan Lalu memaksa juga Untuk bisa cepat berbicara Lalu Kondisi seperti itu juga Kira-kira Sampai Usia berapa ya Kak Maksudnya Akhirnya Memang kondisinya Akan seperti itu Untuk berkembangnya Kalau ekstrimnya Mungkin ya Gak akan bisa normal lagi Kayak gitu Kira-kira usia berapa ya Kita bisa mengetahui itu Saya ini kan Ibu Asi Ibu KMS Dan semua Coba kau lihat dulu Ini selalu ada di calon saya Karena saya bisa ketemu Ibu Hamil Dan yang lain Disitu Anak Bisa jalan Usia berapa Kira-kira Lihat gambarnya Di bawah 2 deh pokoknya Di bawah 24 bulan Nah Ini Calon bapak ini Yang lagi belajar Lagi belajar 12 bulan 12 sampai 12 bulan Benar 12 sampai 18 bulan Jadi orang tua Gak usah Soto ya Kalau anaknya Satu tahun Gak bisa jalan 12 bulan Eh anak tetangga bisa Sepupungu Baru 11 bulan Bisa jalan Kok yang gak bisa Itu bikin stres anak Karena range normalnya Itu sampai 18 bulan Ada anak yang duluan Energinya itu ngomong Ada yang motorik halus Suka koordinasi Gitu ya Ada yang motorik kasar Itulah berjalan Berlari Melempar Dan seterusnya Jadi Jangan terlalu cepat Bilang anak hiperaktif Jangan terlalu cepat Bilang anak terlambat Lihat perkembangannya Lihat Yang normalnya itu apa Jadi jangan gampang Gitu loh Kalau ragu Ya diskusi aja Sama dokter Dengan bidan Gitu ya Atau dengan Kader kesehatan Anak yang lain Misalnya gitu Atau Ini ya Tumbuh kembang Jadi jangan buru-buru Gitu Itu pertanyaanmu Dik Kalau yang beranyaan Yang tadi Sampai usai berapa Yang kita melihat Kalau gak seru potensi Untuk tumbuh normalnya Gini Kalau saya ya Kalau saya diajarkan Dari kliknisnya itu Ya udah Terlambat-terlambat aja Tinggal terapi Tapi saya kan hidup dalam Tuhan Lihat Diri saya Empat tahun Baru bisa jalan Ternyata yang sekarang bisa tuh Lompat-lompat Dan seterusnya Yang penting sabar Saya baru ketemu anak Tiga hari yang lalu Yang mikrosepalus Jadi Orang punya nangis-nangis Gitu ya Karena sampai sekarang Anaknya belum bisa jalan Sudah 24 bulan Gimana ya Udah datang ke dokter Dokter bilang apa Dan seterusnya Itu lanjutkan Terus saya bilang Ibu Apakah ibu berpikir Bapak berpikir Semua orang normal Semua orang tidak punya beban Setiap Kan ada yang disebut dengan Oda ya Orang Dengan HIV Semuanya bisa hidup Jadi yang paling penting Itu Bertemu dengan Tuhan Yesus The rest of that Is fine Jadi Kalau bilang potensi Ya sepanjang nafas ada Harus diusahakan Makanya anak-anak yang terlambat Seperti tadi itu Terapinya Minimal Tidak memberatkan orang lain Misalnya dia bisa jalan Bisa ngambil makanan sendiri Ya Bisa buang air sendiri Bisa membersihkan tubuhnya sendiri Jadi tidak Bergantung pada orang lain Kenapa? Karena itu Apa ya Nilai hidup gitu Jadi tergantung Yang dibicarakan apa? Berjalan keadaan yang lain Sepanjang ada Kita harus bikin terapi Ada memang situasi Dimana dia gak bisa Potensinya semaksimal Tinggal optimal Optimal itu kan gini ya Prinsipnya ya Optimal itu adalah Dengan kekuatan yang sekarang Dengan sumber daya yang sekarang Dengan waktu yang sekarang What's best? Itu kan Kalau maksimal kan Itu rentangnya Sejauh-jauhnya gitu Tapi kalau optimal Dia dibatasi oleh Kejadian sebelumnya gitu Bener ya So No worry Sepanjang ada harapan Terus terapi Itu membantu Terima kasih Ada lagi? Satu lagi kak Kakak juga Mendingan soal hukum kan kak Nah dengan kondisi Tentang-tentang juga Soal-soal disini Dan dengan Pemasalahan Juga harapan-harapan Dan juga programnya Menurut kakak Signifikan gak sih Peranan hukum disini Maksudnya Apakah hukum bisa Membawahi semua yang Tadi kakak ceritakan Ya Selalu ya Karena hukum itu proteksi Tuhan sendiri Memberikan hukum-hukumnya Bagi kita Nah sekarang Kita butuh orang-orang Ya Yang masuk ke hukum Dengan kontribusi apapun Yang untuk meneruskan Dan membuat hukum itu Berbicara Sekarang kita lihat Kita sadar sama-sama Doa sama-sama Broken sama-sama Bahwa hukum kita Tidak banyak menjawab Bukan hanya uang Yang berbicara Tapi kemalasan Tidak terlalu banyak Penegah hukum Yang pro kepada anak Karena itu Kasus-kasus Kekerasan pada anak Dan perempuan Sebagian besar Ditarik kembali Kenapa kan terlalu banyak Pertanyaannya Tidak sensitif Pertanyaannya You know what Saya pernah ini Saya pernah ke kantor polisi Di daerah timur sana Melaporkan anak Yang Kekerasan Sudah tahu dok Polisinya bilang apa Dia bilang seperti ini Iya benar gitu Dia yang godain Jangan-jangan suka sama-suka nih Iya ya Bro, lo saya gampar Saya gampar Tidak sensitif sekali Karena Your God Keberanianmu Untuk menceritakan Hal-hal sensitif Seperti itu pun Itu butuh Tenaga Dan butuh keberanian Untuk open Setelah itu Harus membuat Berita acara Setelah itu Akan ada nanti Bantuan hukum Dan seterusnya Dan mungkin Di pengadilan Akan dibeberkan Sedemikian rupa Di apain Gitu ya Detik demi detiknya Itu harus jelas Itu butuh keberanian Dan Apa ya Gambar diri Yang harus dipulihkan Kembali Makanya harus diberikan Pendampingan Untuk menolong dia Bukan hanya cerita Tapi gambar dirinya Kembali Tentu saja Jadi kalau ada yang Berlatar belakang hukum Ada berkaitan dengan itu Do your job Gitu Kalau enggak Anak-anak kita akan tetap Seperti ini Itu yang normal juga Latar belakangnya hukum Ya Ya Silahkan Terima kasih Terima kasih Sebelumnya saya perkenalkan diri Saya Rijen Dari Pemataan Syantar Sumatera Utara Saya pernah bertemu Seorang anak Yang Serebral Palsi Terus Aku mau nanya ini Ada enggak pengaruh Gizi Dan asik Bentuk anak seperti itu Dan gimana perkembangannya Terus Yang kedua Itu anak itu Dititip ke TPA Yang notabene TPA Cuma tempat penitipan Kalau terapi mungkin Bisa jadi ini Tapi yang Saya tahu Dia cuma di TPA Gimana itu enggak berdangkat Dengan itu Serebral Palsi Sama seperti yang lain juga Itu semua didapat Dari dalam kandungan Jadi lahirnya sudah seperti Apakah ada hubungan Dengan gizi Tentu saja Apakah asik membuatnya Lebih baik Ya Gitu ya Karena ketika Dia merangsang Merangsang pertumbuhan otak Dan akan meringankan Beban Yang kelainan Yang sudah dibawa Sebelumnya Kemudian tentang Menitipkan di TPA Kita enggak tahu situasi orang tuanya Ada banyak orang tua yang Denial Tidak siap Anaknya Punya kebutuhan khusus Sehingga Mereka menolak kenyataan itu Dengan cara bahwa Anaknya dibuat normal Atau tidak mau Ngurus sampai sejauh itu Atau malah diskriminasi Diterantarkan Diurus Sebisanya Tidak sesuai dengan Kebutuhannya Atau memang limited Bukan hanya pengetahuan Tapi dana dan waktu juga Sehingga Semoga TPA bisa Ngurusin Jadi kita enggak perlu judging ya Karena kita enggak tahu Apa yang terjadi Apakah membantu I'm not sure Enggak yakin Karena saya enggak tahu TPA-nya Apakah dia punya terapi Apakah dia punya permainan edukatif Untuk meringankan Dan membuat anak ini mandiri Tapi yang paling baik adalah Memang Datang kepada dokter Tumbuh kembang Saraf Dan seterusnya Sampai mendapat Proper treatment Dan terapi Gitu Cuma kan kita enggak tahu Ya Resourcesnya orang tua Dan keluarga seperti apa Mungkin gitu deh Is that Are you Itu aja kan Oke Thank you Yang satu tadi dari Menjadi orang tua Tapi tidak siap Dan itu adalah Salah satu warisan Ya kan Jadi Punya orang tua lengkap Berusaha untuk memberikan yang terbaik Saja Dia Orang tuanya Orang tuanya itu Dengan seluruh kemampuannya Pada zamannya Memberikan Bekal kepada anaknya Yang tantangannya Tidak sama persis Seperti orang tuanya Kecenderungannya Anak ini lebih berat Gitu ya Jadi Kebayang dong Kalau orang tuanya sendiri Broken Tidak memberikan itu Secara proper Jadi double Double kesulitan Dan tantangan Yang dipunyai oleh anak ini Untuk membentuk keluarga Makanya terjadi hal-hal yang seperti itu Saya enggak lunduh But that's Consistent behavior Biasanya ya Perilaku yang diteruskan Seperti itu Jadi bukan penyakit dan infeksi Sati yang menular Perilaku juga menular Gitu Karena dia pikir bahwa That's okay Broken Toh orang tetap punya kehidupannya Gitu ya Nilai yang seperti ini Harus dikembalikan Tidak bisa saja Tidak salah terus Tapi harus ada intervensi Harus ada seperti serangan Seperti itu ya Yang membawa dia kembali Apakah dalam keadaan menikah mereka Sudah Jadi sudah menikah Jadi karena orang tua sudah ini ya Anaknya umur berapa Sekarang sih Lima bulan Udah lima bulan Dipunya gereja tetap Itu sih kak Jadi Mereka ini karena Mungkin banyak yang dipikirkan Untuk pekerjaan juga Orang tuanya dua-dua kerja Jadi Untuk gerejanya mereka Kayak Terus di Bali itu kan Kita enggak punya kendaraan Motor Sedangkan anak itu masih kecil sekali Enggak mungkin dibawa pakai motor Jadi enggak terlalu Gradual Seperti itu Ya lihat ya Jadi Kesadaran untuk mencari pertolongan pun Kurang Jadi karena kamu di posisi sekarang Saya pikir Perlu untuk berbicara kepada mereka Soal resiko ini Bahwa Dia sedang menularkan Penelantaran yang sama Kepada anaknya Apa yang akan terjadi pada dirinya nantinya Tidak punya cukup nutrisi Tidak punya cukup nilai Yang harus diberikan Tadi bicara soal ASI Karena stres Tidak bisa Apakah ada yang lain Kalau sudah enggak ada Ya memang harus dikasih intervensi yang lain Tapi kalau masih lima bulan Kalau dia bertemu dengan konsolor ASI Lebih kurang Dia masih bisa dibantu Untuk Kembali menyusui Karena ini sudah berhenti Sampai tiga bulan Sampai empat bulan Pun bisa kembali Jadi namanya relaktasi Jadi proses menyusui kembali Bapak Ibu disini ya Calon Bapak Ibu disini ya Menyusui bukan Pilih perempuan yang melahirkan Ingat itu Menyusui itu adalah Naturnya seorang perempuan Menikah atau tidak menikah Terlibat kegiatan seksual Atau tidak Pernah hamil atau tidak Tidak terbatas umur Nenek-nenek juga bisa menyusui Jadi beberapa kegerakan di Filipin Karena kebanyakan urbanisasi Jadi banyak keluarga-keluarga Dan anak-anak muda Yang melakukan kesalahan Seperti itu Dan meninggalkan Karena ya Yang laki-laki juga tidak mau Ini tahu Dia meninggalkan bayinya Seperti itu Dan pergi Ya Pergi ke kota Untuk cari Dan nenek-nenek ini Semua yang ngurusin Dan mereka diajar Oleh sentralaktasi Disana Untuk menyusui cucunya Jangan terlalu banyak Kekurangan dan penyantarannya Jadi Anak perempuan Perawan sendiri Bisa menyusui Apalagi nenek-nenek Sudah pernah melahirkan Gitu ya Logikanya ya Surprise ya Nah That's the power of breastfeeding Seriously ya Jadi anak perawan juga Bisa menyusui Yang penting hati dan sayang Karena Itu namanya Ini ya Proses Oksitosin dan Prolaktin Jadi begitu ada kasih sayang Itu akan ditolong Tuhan sendiri Tubuh kita seperti itu Di ciptaan ketua Langsung mengalirkan kasih sayang Kalaupun stres Bisa relaktasi Hanya dia Karena stresnya itu Tidak bisa dikendalikan Artinya berarti ya Resusunya Kalau gitu ya Harus ada intervensi lain Tapi mungkin limited budget juga Gitu ya Bagaimana memberikan yang terbaik Saya pikir ya Karena ini 5 bulan Tetap diberikan ini Tetap aja diberikan asih Tapi harus ada bantuan orang lain Agar dia tidak ini ya Tidak Cepat berhenti Tapi yang lain lagi Kalau sudah setelah 6 bulan Bagus dikasih makanan yang alami Tidak usah susu formula Karena itu membuat Bagi diaring Susu formula itu Kita orang Asia ya Kita tidak terbiasa minum susu Orang Eropa yang punya 4 musim Yang minum susu Kita enggak Kalau teman-teman bisa baca Ya Harusnya teman-teman kedokteran Juga ini ya Lebih gampang menerima informasi ini Baca buku Dokter Tan Sokya Ya Di situ ada di cerita Saya lupa sekarang Biasanya saya ingat Umur kita 3 tahun Ada satu enzim Untuk pemecah susu Menjadi gizi Menjadi nutrisi Yang itu berhenti Diproduksi oleh tubuh manusia So we don't need milk Ya Kalau dijadikan Boleh enggak Ya Tapi Maksudnya Jangan berpikir bahwa Itu satu-satunya Sumber nutrisi Apalagi kita Sudah kelaman miskin Dan dijajah dulu Jadi pengen Makanannya penjajah Jadi kalau kita Minum susu Rasa-rasa Orang kaya gitu ya Rasa-rasa beradab gitu Agak Sekarang yang beradab itu Justru makan makanan mentah Selada Kampung mentah Apa dan seterusnya Ya kan Sekarang lagi ngetren Yang itu Karena orang makin sadar Kalau makan sesuai dengan Ini Sesuai dengan Alkitab Baca buku Dokter Elizabeth Subrata Ah dia keren ya Rahasia umur panjang Menurut Alkitab Baca Biar tahu Gak usah kita makan Daging babi ya Baca itu Yang diharamkan Alkitab Mana yang enggak gitu ya Ah berat sekali Emang ya Kalau memang Kalau sehat Jadi deh Kalau bisa diarahkan Bertemu dengan komunitas Gak bisa sendiri Dia tidak punya kemampuan itu Dari keluarga Ya Dia tidak punya kemampuan itu Sekarang Jadi harus cari pertolongan Makanya tadi saya tanya Apakah Join dengan gereja Kalau join dengan gereja Ada komunitas ibu-ibu disitu Atau keluarga-keluarga Yang akan membantu What should you do Minimal menjadi Orang tua angkat ya Untuk Membantu anaknya Dia sendiri diangkat Jadi anak Dalam komunitas Kalau tidak Ada gerakan-gerakan yang lain Sebenarnya disana Saya enggak tahu Gereja yang paling dekat apa Tapi waktu saya kesana Gereja Itu satu Yang satu lagi Gereja apa Di Bali Yes Mereka itu bagus banget Misinya Saya pernah kunjungan Ke ini ya Ke Sinode Sampai menjangkau Ibu-ibu yang seperti itu Keluarga-keluarga yang tidak siap Seperti itu Gitu ya Jadi tinggalnya di banam Mungkin bisa dicari Di komunitas Nah ibu-ibu kan Mainnya di kampusnya Harusnya lebih banyak Ngasihin ya Cari informasi Maksudnya Gak bisa Setiap satu hari Yang kita Tunggu Untuk mengintervensi Anak itu Sama anak itu Sepuluh hari Runginya Kenapa? Karena cepat sekali Makanya tadi Saya kasih KMS Semua orang Di atas lima tahun Nimbang berat badan Itu sekali setahun Baru signifikan artinya Tapi kalau bayi Anak di bawah lima tahun Harus setiap bulan Karena tahap perkembangannya Secepat itu Cepat sekali Jadi every single day Yang kita tidak lakukan Apa-apa Itu bagi dia itu Sangat permanen Perusahaan Gitu ya Jadi Minta tolong deh Bantu cari informasi Dan dorong Boakan Agar Melihat Gini ya Melihat tantangan itu Sehingga Berbuat apa saja Untuk anaknya Karena dia jadi tanggung jawab Emang bisa dikembalikan Ngeperut kan? Nggak Mau nggak mau Harus ditanggung jawab Gitu maksudnya loh Kalau dulu nggak dewasa Sekarang berpikir dewasa Dipaksa aja Pikir dewasa Gitu Karena apa? Karena itu sudah ditanggung kita Jangan dia pengecut gitu ya Harus bertanggung jawab Oke Kita teruskan Atau ada pertanyaan lain? Tergantung jawab Tergantung dengan Pognitifnya Ya Jadi Sejauh apa Dia memahami Karena kalau tidak Nanti itu menjadi Bukan pasangan Tidak seimbang Malah merugikan Dan membahayakan dia Kita tidak tahu Pasangan yang akan datang itu Seberapa mengerti Gitu ya Yang perlu dijelaskan juga Sebenarnya ya That Status pernikahan Tidak menyelamatkanmu Dari apa? Gitu Jadi Keluarga-keluarga ini Yang terlihat Suku-suku gitu ya Kadang-kadang Meninggikan pernikahan Sampai segitu Sehingga lupa Atau memang tidak Terintervensi sama sekali Tidak ada yang menjelaskan Kenapa Tuhan Menciptakan Pernikahan Untuk apa? Jadi Nggak mati orang Kalau nggak menikah Tapi mati orang Kalau nggak bertobat Itu pasti Gitu ya Jadi Harus dibantu dulu Tujuan keluarga apa? Untuk mengeluarkan dia Dari tanggung jawab Untuk menganggap dia Bahwa dia berharga Di komunitas Di gereja Dengan punya suami Apa? Gitu ya Barangkali perempuan lah ya Satu lagi Ini lagi yang salah satunya Minta maaf ya Saya bukan Ngomongin satu ini Satu persatu keluarga So Kita cenderung Cari pengasuh Saya baru ketemu itu Ada orang Orang Ya orang kaya sih ya Karena anaknya ini Disability Difable Jadi Dan dia punya perusahaan Dia nyari-nyari Anak-anak tuh Cewek Tapi dia bilang Bahwa nanti Kalau kamu udah di sekolah Kan gini-gini Kamu ngurus perusahaan saya Tapi harus mau Menikahi anak saya Itu diskriminasi Itu pelecehan Terhadap hak-haknya Kalau dia rela Tapi relanya Dalam keadaan terpaksa Karena dia belum kenal juga Jadi dia baru Harus buat perjanjian Di depan It's not fair Apa nanti itu Anak-anak orang miskin Dia pikir bahwa Itulah satu-satunya jalan Untuk keluar dari Kemiskinannya Makin menyesatkan Jadi lagi-lagi Soal motivasi Apa motivasi Menikah Kan Gitu ya Dan kalau ada Oke Kalau ada yang tersedia Dan mau Apakah Menjadi beban bagi dia Nantinya akan terjadi Kekerasan juga Dalam rumah tangga Neglectif Penelantaran juga Tidak menghormati Dan sebagainya What kind of marriage is that Ya Kemudian kalau mau terapi Ya Sebagian besar Orang yang Misalnya punya keterbatasan Dalam bicara Dan yang lain-lainnya Tapi kan tidak terbatas Dalam beberapa hal Yang bisa membuat Daman diri Ya silahkan Berbuat ini Mandiri Bukan mencari Menggantungkan Hidup pada orang lain Justru yang Difable ini Kita percaya Difable itu kan Different abilities Kita tidak bilang lagi Cacat Dia hanya punya Kemampuan yang berbeda Sepanjang dia paham Apa yang sedang Dihadapinya That's okay Itu yang perlu Dibantu dia Bukan wujuk-wujuk Dia harus menikah Seolah-olah Musir dia dari keluarga Saya pikir Isi itu Kenapa Karena kalau ada Anak nanti Again What kind of children Apakah dia punya Fungsi bapak Dan seterusnya Punya tidak Ada film lama dulu Judulnya I am Sam Seorang anak Yang di Di Adopsi Oleh Bapak Yang Sebenarnya ini Anak seorang pelacur Tapi malam itu Pelacur itu Melahirkan Di Itu Kisah nyata Di rumah Seorang yang Dia Pemakai Babut Atau apa gitu Tapi dia tidak punya Kemampuan Banyak Dia di Fable Dia urus Dan pada Satu hari Ketahuan Waktu anak ini 7 tahun Kemampuan Bapaknya ini Hanya sampai pada 6 tahun Anak 7 tahun Pada saat Anaknya perempuan itu Umur 10 tahun Pengadilan minta Anak ini ditarik Ke dina sosial Dia fight sampai Itu ini Dia bilang tidak ada All that everyone needs Is love Dia bilang Dan saya mengasihi Anak saya Walaupun kecerdasan saya Hanya sampai Anak usia 7 tahun Dan dia sekarang 10 tahun Saya gak bisa Ngajarin dia Bikin PR But She is my child She is my daughter Dan anak ini Setiap kali Di pengadilan Berteriak-teriak I want my dad I want my dad I want my dad Kenapa? Karena ada relasi Jadi maksud saya It's possible Itu mungkin dilakukan Tapi lagi-lagi Apakah itu Pilihan Merdeka Pilihan Berdasarkan pengetahuan Kesadaran Jadi Tentu saja Saya tidak bisa memutuskan Saya tidak tahu semua Tapi itu pertimbangan-pertimbangan Yang bisa Dipikirkan Oke seterusnya Siapa? Oke Perkenalkan nama Keluarga Dari Medan Sebelum kepertanyakan Saya mau cerita sedikit Di Medan Di dekat Persekutuan kami itu Di gang Sebenarnya sempit Itu rata-rata Anak kecil Hampir semua keluarga Di sana Punya anak kecil Sepertinya cuma satu keluarga Yang tidak punya anak kecil Jadi itu ada Lebih dari 20 anak-anak Tapi yang saya lihat Dan saya amati Anak-anak ini Hampir tidak pernah Diperhatikan oleh ibunya Ada yang bahkan Ibunya Saya tidak pernah bertemu Dengan ibunya Dan saya selalu bertanya Sama anak-anak ini Ibu mana? Mama mana? Ke pajak Pajak ngapain? Tahu juga sih Bapak mana Lari beca? Selamat Ya Pasal Di beda saja Jangan tentu Bikin paham cerita ke pajak Di beda bahasanya banyak Nah Ceritanya Anak-anak ini Seling bermain Ke rumah sekretarian Pernah Kami berusaha Untuk kajarin anak-anak ini Tapi Karena memang Tidak ada yang memperhatikan Anak-anak ini Di sekretarian Hampir Tidak bisa diatur Semua dihancurin Sampai Gaca pecah Jadi Yang pasti Gerah Akhirnya anak-anak ini Tidak dibolehin Ke sekretarian Cuman beberapa Masih dikasih Kesempatan Kesempatan Masih Apa ya Saya sendiri Sebenarnya Terdiam Dengan Mereka Tidak dibolehin Karena memang Menghancurkan Apa kondisinya Dibolehin datang Eh Dibolehin gitu Tidak dibolehin Pengen Mengerjakan sesuatu Untuk mereka Kayak itu Karena mereka Sangat banyak Dan Parahnya Ada anak-anak Yang masih umur Tiga tahun Jam Tujuh pagi Itu udah jajan Dan waktu ditanya Ada sarapan Belum Mana mama Udah gak di rumah Siang juga jajan Pokoknya hampir Sepanjang hari jajan Dan saya benar-benar Khawatir dengan kondisi itu Gitu Kira-kira dari Kak Rumi Ada gak saran Yang bisa dikerjakan Untuk Adik-adik itu Dengan kondisi Memang kami Masih terbatas Secara Dan segalanya Terbatas Pemahaman Untuk mengerti Sesuatu Untuk baiknya Juga terbatas Not everyone Mau Dan mampu Bicara kepada Anak Ya Tadi kita udah liat Beberapa firmannya Sebenarnya lebih banyak lagi Kalau diulangan Dibilang Ajarkan Berulang-ulang Berulang-ulang Apa yang disampaikan Kepadamu Harus disampaikan Kepada dia So You should Really listen Kita terbiasa Berbicara Kepada anak-anak Seolah-olah Memperlakukan dia Harus Mendengarkan So If I say Stop it You should stop Jangan pegang Jangan ini Jangan ini Jangan ini Gak bisa Kita harus Mendengarkan dia dulu Ya Kemudian ini Harus konsisten Semoga Saya cerita selanjutnya Teman-teman bisa Bisa Dapat ya Apa yang Saya maksudkan So Anak ini Bandar sekali Usia Hampir 8 tahun Waktu itu Di kelas saya Jadi Pokoknya saya Gak boleh gini Gurunya Dia langsung Turun ke tangga Ruby mana Terus Aku disini Mis Aku disini Sudah ada di bawah tangga Jangan lari Nanti kamu jatuh Aku disini Dia naik lagi Dan seterusnya Banyak guru yang udah Pargifah Kasih tau aja sama orang tuanya Dan kalau dikasih tau sama orang tuanya Dia tidak tertib di kelas Itu bakal dihajar sama orang tuanya Jadi dia sangat membenci Ada guru Ada missnya Atau Sayernya Yang Ngasih tau Apa yang dia lakukan Jadi Waktu dia Akhirnya naik kelas Dan masuk ke kelasnya saya Saya belum ajar bahasa Inggris Sebagai Ini ya Cari uang Untuk membiayai klien mahasiswa Kan tadi saya udah bilang Saya ditolak sama ini Jadi saya gak ada persembahan kasih Ya Saya harus ngajar Di sana si Dato bisa Mempertahankan hidup yang seberapa ini Kemudian Seberapa banget hidup ini ya Just once Akhirnya waktu dia masuk ke kelas saya Juga melakukan itu Semua temannya mengeluh Miss Dia sentuh saya Miss Dia underpin saya Miss Dia dorong saya Saya bilang gini So Don't touch your friend Tahu apa yang dia lakukan Oke miss Miss Apa lagi Apa yang dia lakukan I don't touch you Seriously Swear I don't touch Tapi super Bisa belajar dengan baik Tolong Dia bener loh Dia bener So Saya rubah peraturan Oke Saya bilang I won't do anything for you So Keep your body parts With you Tapi apa yang dia lakukan Tapi apa yang dia lakukan Miss Terus saya bilang sama teman-teman Sabat Sabat Satu hari masuk jam 3 Dia di luar Terus saya bilang Saya jalan Miss Mau kemana miss Dia pakai ini ya Kayu Sebatang kayu gitu Apain di parkiran Dia bilang Saya mau ke supermarket Ngapain Ada deh Yuk Enggak Oke Terus saya jalan Tapi dia jalan juga Jadi sampai di rumpa berikutnya Itu jumlah tetangga Ada yang terbang Terus saya bilang Ambil gak Tahu dia bilang Ngapain Miss aja gak ambil Terus Oh iya Saya bilang Terus ya Ngapain Yang ambil Saya tahu Daripada kotor ya Walaupun orangnya gak tahu Masuk ke ini Ke minimarket Saya beli Waktu itu beli kopi Indokover Itu apa miss Kopi nak Kamu pernah minum kopi Gak dikasih sama ayah Oh oke Terus saya ambil dua Saya pergi Saya pergi ke pantry Tempat saya mengajar Terus saya buat Kok miss bikin dua One for you Hah Iya Tapi gak dikasih Ayah Shhh It's just between us Panas nah Panas Biar misalnya Bawa Saya waktu itu Branch manager kan Jadi kayak Kepala sekolah Jadi Saya bilang Kepala kecil-kecilan gitu Gaya-gaya-gaya Perin semuanya Terus Saya bawa ke ruangan saya Suka Terus Dia masuk Oh dia kayak This is new experience Hah Dia kita ini Binum kopi Tunggu dingin ya Saya bilang Terus saya bilang sama dia You know what Kayaknya miss capek banget eh Ini Najat Iya gitu Jadi saya curhat sama dia So I trust my heart And my problem To him Kayaknya butuh bantuan deh Miss Miss butuh bantuan apa Miss Asisten gitu Ah asisten miss Yang bantuin miss Jadi kayak orang kepercayaan gitu Oh siapa ya Siapa yang disayang Di kelas kita ya Siapa nak Ya kalau gitu-gitu sih Gak ada sih miss Ya Robi aja Robi mau Gitu Mau aja Oke Kita bikin surat perjanjian Saya ambil pertas Itu apa itu miss Jadi kita bikin surat perjanjian Jadi dengan surat perjanjian ini Nanti nak Setengah untuk Robi Setengah untuk miss Jadi Robi tanda tangan Gak bisa Robi tanda tangan miss Jadi cap jempol aja Oke Atau nama Robi Robi pun bisa bikin nama Oh iya Terus Saya Rumi sedang buta Miss-nya Robi Dalam kurung Ya Yang ngangkat Robi Ya Yang ngulisnya miss Rumi Dalam kurung Ya Menjadi asisten Yang kalian yang ini Kemudian yang dibawahnya juga sama Tapi yang satu Dia yang tanda tangan Yang kedua Saya yang tanda tangan Itu dipotong Ini Robi yang simpan Tapi kan ini secret miss Ini kan rahasia Gak bisa Robi yang simpan Oke So Miss aja yang simpan Ingat ya Saya ada locker kan Miss simpannya disini nih Jadi kalau kamu mau ambil Mau lihat bisa Ya Kalau ruangan miss rumah Ada bisa Lihat aja disini Oke Oh dari situ Dia sangat benar-benar Dia sangat benar-benar Dia sangat benar-benar Untuk saya Jadi saya datang Dia langsung Jadi aktifkan Orang yang tidak bisa Yang tidak bisa perform dengan baik Dan disiplin dengan baik Biasanya karena dia tertekan And don't know what to do So listen And respect Hormati mereka Hormati mereka dengan baik Oke Oke Rumi You're in this class No miss Di sebelah Jadi dia Kayak melihat ke semua Kelas itu kayak Mine He love you so much So much Saya bilang Oke Terus satu hari Sebenarnya 29 tahun Dia datang Dan bilang Miss Saya mau sunat Oh udah gede Anak miss Wow Berani gitu Berani lah Berani miss Gitu Kapan anak Minggu depan Jadi kakeknya udah bilang Apa dia bilang Jadi so One day Orang tuanya yang dua-dua datang Dan bilang bahwa He changed Semester ini dia berubah Dan dia selalu bicara banyak Kata miss Rumi saya bisa Kata miss Rumi Aku harus sabar Kata miss Rumi Gak boleh pukul adik Kata miss Rumi Karena anak SMP Dia tantangin semuanya Di depan kursus itu Apa lo Apa lo Begitu dihajar Dia langsung lari ke Kaca seperti ini Langsungnya jokit-jokit Semua anak SMP yang diluar Nanti lu keluar Jadi kalau dengan Kemampuan seperti itu Nanti dia masuk Maksudnya selesai SD dan SMP Ini bisa dihajar banyak orang Dia create masalah Dia mau nantangin dunia Karena dia ditantangin Di keluarga You know Dia gak tau Emang kalau aku gak juara Gak ada yang diterima ya Jadi kalau saya gak bisa Jadi terhadap sama aneh saya Terus saya gak anakmu lagi ya Tapi apakah anak-anak Bisa berdialog sedemikian Gak bisa Kalaupun bisa Apakah orang dewasa ini Mau mendengarkan dia Sebagian kecil So listen Gitu ya Jadi Walaupun mereka umur 7 tahun Dan 8 tahun waktu itu Diatak Ada yang pongah Gitu kan Hei anak-anak sudah datang Hmm Harum sekali Bisa bis peluk Oke Kadang-kadang kalau saya marah Saya bilang Kenapa ini Dia langsung lagi Ngapain itu nak Bukannya mis mau pukul Enggak Tapi kan Reja salah Terus Kalau salah Biasanya dipukul Kalau salah No Saya langsung Saya langsung Saya langsung Jongkok Harus bicara sama anak itu Harus ini ya Eye contact Gak gini Jadi dia gini Kayaknya di atas itu otoritas No Dia itu Sempurna Dan sama Hardness seperti kita Gitu ya Jadi saya langsung duduk Atau jongkok Hey listen to me Gitu Dengar miss Dengar miss Baik I love you Dan gak ada Situasi dimana Misalkan pukul kami Oh Tapi kan tadi salah Karena ngerobrik Gambarnya Kira-kira mau dipukul Gitu Kan gak Jadi saya bilang semuanya Semua yang kena pukul ini Sembuh ya Dan jangan biarkan orang lain Pukul kamu Kalau yang mau pukul mama Bilang sama mama Kamu gak layak Gitu Oh Gitu ya So Teman-teman Saya gak tau Refleksi apa yang bisa didapat So Listen and Dialog Jadi datang Belum lagi saya bicara Kreatif ya Kalau memang berani Bicara kreatif Anak-anak itu Banyak Energinya Terutama kalau di rumah Dikasih permain Gitu ya Gulanya banyak Makanya nendang-nendang Semuanya Makanya dalam nutrisi Anak sekolah Dan anak teras sekolah Itu harusnya Banyak protein Dan serat Bukan gula Gula membuat mereka Seolah-olah Hiperaktif Dan orang tua Orang dewasa Orangnya berpikir Mereka bander Jangan coba-coba Melabel anak Gak boleh Karena apa yang kita Ucapkan kepada mereka Itu seperti menjadi Doa kita kepada mereka Selalu ucapkan yang baik Baik ya tadi itu ya Saya kan salah No You're lovely Cuma yang tadi itu Memang gak boleh Sekarang minta maaf Nah Gak maul Kalau minta maaf Oh I'm so sorry Jadi kalau dia bilang Sorry 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 That's just your language Muka sorry-nya gak ada Sorry Itu harus dari kecil Diajari Bilang sorry Itu bukan hanya soal Melepas Biar selesai Tapi You You felt that Baru lu bilang Sama orang Jadi itu Mengadari yang kecil-kecil Seperti itu Jadi kalau kita berani Melayani anak-anak Harus berani Merendahkan diri Merendahkan diri loh Teman-teman Untuk bisa bicara Dengan dia Hati ke hati Respect Hormati mereka Itu bagian yang suci Kita harus Tanya Tuhan Beberapa teman KTB saya Dulu waktu saya putar Dari public head Langsung ngajar Mereka gak setuju Tapi saya tanya Tuhan Saya bilang Apa ya Tuhan Kok kayaknya Kuat banget gitu Bukan hanya soal cari duit Pas-pasan Tapi Kok kuat banget Ke arah sana gitu Duit Saya yakin sama Tuhan Duit Tapi akhirnya saya tahu Karena ngajar pelayanan mahasiswa Saya waktu juga ngajar Beberapa ini ya Akademi Kebidanan Dan seluruhnya Saya pikir waktu itu Ternyata Allah Sedang melembutkan hati saya Melalui anak-anak Serius Mereka yang mengajar saya Selama 4 tahun Mengajar saya Itu tidak bohong Karena mereka cepat sekali Untuk kenali Aduh Miss Loko Gostik Siapa tadi yang menang Kamu Miss Kelompok kami Kelompok menang So I'm so sorry Bisa Miss ngasih hari Rabu nanti Oke Terbegitu saya masuk hari Rabu Lalu saya bilang Oke This is our topic today Weather Kita akan bicara cuaca Langsung mereka bilang Miss Romin Liar Hey What's your thumb Bilang apa tadi Liar Really Apa yang saya ini Yang bohong Miss nya You said that you You were bringing Stickers Oh iya I'm so sorry Ya No Ya Sebentar ya Nanti ya They remember Every words Consistent Orang tua Orang tua bilang Jangan gini Jangan Mereka sendiri melakukan Mereka kabur Apa sih maksudnya Kok gak jelas Gitu ya This is the story Makanya tadi ini ya Bagus juga pertanyaannya Anak kecil ini ya Tadi yang beberapa tempat Saya ceritain Suggest ini Dia diajari untuk Tidak Duduk di atas meja Gitu ya Jadi banyak Meja itu untuk meletakkan Segala suatu Makanan Gak boleh duduk di atas meja Oke Dan dia pakem dengan itu Karena orang tua yang seperti itu So one day Tantanya datang Sambil cerita sama orang tuanya Tantanya seperti ini Oh gitu ya Oh gitu Gini-gini Dia datang dari sana Anak umur 3,5 tahun Gak boleh duduk meja Jadi kalau orang dewasa Gitu ya Kalau orang tuanya langsung Eh jangan Itu orang dewasa lain Malu Dia pasti bingung Untuk orang tuanya langsung bilang Oh ya Sorry memang kami ajarin dia gitu Langsung orang dewasa ini langsung bilang Oh minta maaf Bang J Sorry anak Ya iya iya Enggak Kita duduk di kursi aja Ngerti ya Tapi kalau orang sombong Yang lainnya akan bilang Apa sih ini anakmu Gak diajari ya Lah ilu yang gak diajari Bukan anaknya Ngerti ya Tolonglah dipake logikanya Ketika menghadap anak Anak itu yang ini Berulang kali anak yang bener loh Tapi orang dewasa Sangat-sangat sombong gitu Sangat sombong Gitu Saya gak mau ini ya Kadang-kadang kalau orang tua Karena sopan santun Jadi begitu melihat anaknya Umur 2 tahun 2,5 tahun Saya bilang Halo Langsung Dia sembunyi kan di belakang orang tuanya Nintip gini Terus Orang tuanya bilang Gak boleh nak salam Saya bilang ini jangan dipaksa Umur 2-3 tahun Dia sedang membangun Self-Alar Ini orang bahaya atau enggak Dia butuh sekian waktu Untuk mengamati Inilah yang dipaksa oleh orang tua Orang tua kita Sehingga Anak tidak Muncul alamnya Ketika ada orang yang jahat Dia pikir Nanti dikira gak sopan Walaupun udah disenggol-senggol gitu Paling dia minggir Karena nanti dikira gak sopan Kalau self-alamnya Jalan dari waktu kecil Dia butuh waktu Karena biasanya saya akan Ini Hindari kontak mata Karena mata itu sangat menekan Jadi akhirnya saya cuma ngomong Sama orang dewasa Kalau dia aman Dia akan dekat nanti Halo Kalau dia kayak Saya akan lihat yang lain Sampai dia benar-benar aman Dia akan dekat Hei Haa udah boleh Kenalan sekarang Namanya siapa Nah Dia simpan gini Oke Kita kenalan Ini aja ya Mulut aja ya Boleh cium Kebanyakan orang dewasa Cium anak langsung Dikiranya Emang seneng dia semua Bang orang Saya ngajari para mentor Anak-anak Tolong dihormati Saya selalu bilang Boleh Boleh perlu Nanti kalau dia aman Dia yang datang Makasih Ngerti ya Jadi itu set alarm Orang dewasa pun Kalau emang sana Saya bilang Bu Udah Udah Nanti dia Ini datang sendiri Ini lu Anaknya pemalu Ya udah Gak apa-apa Jadi harus konsisten Karena nanti dia aman Satu hari Ada anak staff Datang ke ini Ke kantor Umur satu tahun Oh Kalau kantor kita Lihat anak-anak Langsung Arsan Arsan Oh dia langsung Tera Jadi ibunya itu Salah satu Yang saya Bina dari Dia gunangan Jadi dia Anak ini dilatih Dari dalam kandungan Udah diajak kerjasama Nah Ibu udah nyampe Dari jam 8 Sampai jam 10 Tenang ya Naya Ibu harus nyelesaikan laporan Nanti jam 10 Dia meluncak di dalam Tok-tok-tok-tok Hei Main makan Gitu Kalau gak ditaati Dia akan marah Kenapa Karena udah bikin perjanjian tadi Anak itu segitu interaktifnya loh Masih dalam kandungan Jadi begitu Karena sering diomong nih Wicaranya itu bagus Kemampuan wicaranya Kosa katanya bagus Karena selalu diajak Diskusi sama Orang tuanya Jadi Umur satu tahun Dia bisa bilang jelas Jangan Tidak Tidak Semua orang Merasa lucu Padahal itu orang stress Jadi orang tuanya ini Datang untuk Salangan sama Anti rumi Sama anti rumi Terus saya bilang Bawa ke sudut sana Biar jangan banyak orang Enggak Di salangan dulu Enggak Kesana aja Enggak kedengaran lagi Nangisnya Kesudut di area open space Kalau di kantor kita itu Agak ramah Anak ya Ini kantornya Terus Saya datang Dia langsung Dia main balok-balok Terus saya Saya melewatin dia Terus saya bilang Tama ibunya Mil Kamu kapan sih Terus kerja lagi Terus kerja lagi Gini-gini Dan selesai Terus dia ngerasa Aman Terus dia main lagi Terus saya duduk Agak jekan Dan dia gini lagi Terus saya bilang Tapi saya selindari kontak mata Terus gini Terus si Eman Kata lagi pendagakan kamar dia Jangan dilihatin Nanti dia Nanti dia tahu Kita bicarain Terus Oh terus kita ngomong Sampai baloknya ini jatuh Saya gak lihat dia Saya ambil baloknya Saya serahkan lagi That's Bridging trust Oh ini orang bisa dipercaya Parang ini memperhatikan aku Tapi tidak membahayakan Setelah itu dia gini Terus dia lempar lagi Yang warna hijau Terus Terus saya bilang Eh mau main Terus saya kasih lagi Dan gak nyapa Waktu setengah jam Kita main balok-balok Dia butuh waktu Untuk menguji Itulah kenapa Pada masa-masa Dewasa dan remaja kita Kita gak punya kemampuan Seperti itu Karena dulu kita gak tahu Bagaimana Building trust kita Dan set alam itu dibentuk Jadi mengajar anak Mendekati anak Membentuk kelompok-kelompok anak Juga seperti itu Dengarkan mereka Semoga yang bisa membantu Sudah lewat Maafkan saya Begitu Apakah kita Nol ya Oh 5 menit lagi Sorry Ada lagi Kita kayaknya gak bisa bahas ke bawah Tapi sebagian besar Sudah saya jelaskan tadi Ada Satu lagi disini Bisa Oh ada dua sebenarnya Maaf ya Satu aja deh Perkenalkan Namun saya Nita Dari Jogja Saya mau tanya Kak Sebaiknya untuk orang tua Yang ingin memiliki anak Rentang waktu Antara anak satu Dengan yang Satunya itu Sebaiknya berapa tahun Karena kalau terlalu Dekat Kasian si kakaknya Perhatiannya Perhatiannya Pasti orang tuanya Nanti perhatiannya Terlalik kepada yang lain Seperti itu Perhatiannya yang baik Itu single saja Sebenarnya itu Antara 4 sampai 5 tahun Tahap-tahapannya Cuma kan ada situasi yang berbeda Kadang-kadang Kalau mereka mampu Memberikan perhatian Kedua-duanya Karena ada tahap-tahap Perkembangan Sampai di bawah Sampai 5 tahun itu Sangat dekat sekali Belajar jalan Diskusi Bermain Gitu ya Dengan anak Jangan Anak biarkan bermain sendiri Itu kalau bisa Sampai dia mandiri Mandiri itu Di atas 5 tahun Dia udah bisa main Sama orang lain Dan dia sudah bisa Diajak Bikin keputusan bersama Dan selusnya Tapi ada pasangan-pasangan Yang memang karena Satu dan lain Hal Bedanya mungkin Cuma 2 Ini ya 2 tahun Misalnya Ada yang Tadi saya bilang Ibu Emil itu tadi Cuma 1,5 tahun Karena dia pakai spiral Tapi kebablasan Jadi karena spiral Juga gak 100% kan Jadi waktu dia Karena tahu pengetahuan itu Dia bilang Aduh kah Gimana saya harus Minta ampun sama Tuhan Karena saya waktu itu kaget Dan saya seperti Menolak bayi saya Aduh Kok kayak gini Karena dia minta ampun Bicara sama bayimu Karena bukan tanpa usaha Gitu ya Kamu berusaha Untuk nanti Si Arsen itu 4 tahun Baru kamu mau punya Anak kedua Gitu Tapi kalau tidak bisa Ya maksudnya Karena satu dan lain hal Asal komitmen Komunikasi antara Suami istri Baik Ayah dan ibu Untuk memberikan Seoptimal mungkin Saya pikir baik-baik aja Gitu ya 2 tahun 3 tahun Tapi baiknya itu Agar Ibunya juga sehat ya Gak Ini yang gak Hektik kemana-mana Karena menghadapi Dua balita Gizinya juga Ketenangan dia juga Pertumbuhan seorang Perempuan juga perlu diperhatikan Itu sekitar 3-4 tahun Gitu Oh berarti bisa satu lagi Silahkan Nama saya Cherry Dari Pemukerto Kebetulan saya punya Adik yang super kreatif gitu Dia umurnya 6 tahun Dia pernah suatu saat pulang Dari sekolahnya Maaf Dia dari Saudara sepupu kita Keyakinannya Terus dia tanya Dia cerita dulu ke saya Kakak Saya itu tadi Belajaran agama Di sekolah Terus Guru nyicita Tentang Adam dan Hawa Terus dia bilang Di surga itu kan Gak ada setan ya Kak Gak ada iblis Iya Terus kenapa di taman Eden Ada Iblis Nge 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 Ngegodain si Adam Buat makan buah itu Dia super kreatif Dia logis banget Kak Terus juga dia pernah Masuk ke rumah sakit Dia bilang Kata Mami Gak boleh anak kecil Masuk ke rumah sakit Nah itu kok ada anak kecil Itu dia masuk ke Bangsal bayi-bayi Dia super kreatif memang Tapi saya sebagai kakaknya Suka bingung Jawabnya seperti apa Maka tadi waktu Kakak tulis Kreatif teaching Saya sempat tertarik Nah itu kira-kira Gimana peran saya Supaya gak salah Dia memberikan pengertian Ke anak 6 tahun itu Terima kasih Iya Lagi-lagi yang tadi Saya bilang soal ini ya Contohnya tadi adalah yang Chris Hemsworth Tadi Jadi Tidak semuanya Harus kita jelaskan Tapi harus kita jelaskan ya Artinya kita menanggapi Yang dia mau tau itu apa Gitu ya Jadi perlu bertanya kembali So what do you feel Apa yang kau pikirkan Apa yang kau rasakan Apa yang kau nilai dari orang itu Iya ya Kenapa orang itu Jadi Jangan Kaget Dan jangan panik juga Ya Kasih space Dan kasih jarak Untuk Menguji benar-benar Pertanyaan itu mau kemana Apa yang dia mau tau Jadi Oh iya Oh gitu Emang kenapa ya Kalau orang di rumah sakit Itu nanti dia jelaskan Katanya banyak umat Gini-gini Itu benar Jadi kita harus memilih Semua yang dia jelaskan Kita harus confirm Iya itu benar Banyak umat Makanya gak perlu Kalau gak sakit Ngapain ke rumah sakit Terus itu Anak disitu kok ada Iya ya Kasiannya Kenapa diajak-diajak ke rumah sakit Apa karena ibunya sakit Dia rindu Apa karena tadi lewat sini gitu Sama tau anak tukang basuh itu Kan ikut bapaknya Jadi tapi memang benar Tapi dia harus dibantu Bahwa Tidak semuanya hitam dan putih Kerti ya Sepanjang kalau bisa lakukan itu Lakukan itu Tapi tidak menanggapi itu salah Makanya perlu hikmat juga Kayak tadi itu ya Kalau bapaknya langsung marah tadi Penis kok anak perempuan Gimana dia Anaknya juga stres Padahal belum tentu Nanti kalau Udah usia 10 tahun Terus dia bilang Mau penis Pas dia bilang Ini papa Aku kan anak perempuan Ngerti ya Karena itu sesuai dengan Tahap perkembangannya Begitu aja Jadi Apapun yang kita jelaskan Harus Kita perhatikan Dia nanyanya kemana Apa informasi yang sebelumnya Dia terima Sehingga Melakukan itu You know what Si Robby yang tadi itu Satu hari dia gak datang Gitu dia datang Saya keluar dari ruangan saya Dia naik Ke lantai luar Robby Anak miss Eh Kenapa kemarin gak datang Sakit miss Sakit apa nak Keputihan miss Sakit apa nak Sama Itu miss Saya denger tadi Saya naik ke atas Saya mengetahkan tasnya Bidu Teman-teman yang kait Anak miss Tadi katanya sakit Iya Kan Robby udah bilang Tapi Masih hangat Oh gitu Sakit apa tadi nak Keputihan miss Tadi bener teringat saya Enggak salah Dia bener bilang Sakit keputian Jadi mana Saya langsung gak marah Dari mana Kita gak tau keputihan Ada ini Adik Mami Tante Keputihan Pernah denger Dia ngerasa gak enak Badan Maksudnya Mami nanya Kenapa Aduh Hati-hati Bicara di sekitar anak You know what Di beberapa negara Yang sudah sangat maju Dan menghargai anak Orang tidak akan Bertengkar di depan anak Orang tidak akan Mengucapkan perkataan-perkataan Yang keras Dan menghina di depan anak Bahkan Untuk anak umur tertentu Sampai 12 Tidak diizinkan Melihat kematian Gak boleh Langsung ada orang lain Yang langsung angkat dia Atau nutupin telinganya Karena dia gak siap Mengerti ya Belum tau dia konsep-konsep Seperti gitu Jadi apa yang dia pahami Age appropriate Yang sesuai dengan Usia dan tahap perkembarannya Itu maksud saya ya Tadi saya sudah sebutkan ya Kalau lihat catatan-catatan ini Ubisoft gitu ya Bahwa Hampir setengah 49% itu 48% Kelahiran pertama itu Terjadi Yes Kelahiran Kelahiran pertama itu Terjadi di usia Di bawah 19 tahun Jadi teman-teman Tolong jaga diri Baik-baik Bukan hanya di ruangan ini Kalau kita mengambil Pekerjaan nanti Ambillah pekerjaan Yang menurunkan Angka-angka ini Dan secara aktif Di kampus Secara aktif Teman-teman ini Banyak terjadi di kampus juga Usia 17 18 gitu ya Kebablasan Dan akhirnya punya pengalaman Seperti itu Akhirnya saya Ini anak yang tadi Ini saya loh Bukan yang palsu Setelah itu Saya bilang Setelah saya melihat mereka ini Saya berpikir Dan akhirnya Tuhan Memberikan Matius 11 Saya 28 Dan 30 Tentang Hati yang broken Makanya saya tulis ini Dalam buku Buku harian saya Those eyes Restlessly Avoid contact with me Like they might Make a mistake Anak-anak yang penuh Dengan ketakutan Anak-anak yang menghindari Kontak mata Anak-anak yang tidak berani Menghadapi orang Dan kehidupan Karena mereka tidak pernah Diajarkan segering Mereka tidak pernah Diberikan segering You've been hurt before I can see it in your eyes Mereka disakiti Tanpa bisa membicarakannya Mereka bahkan tidak tahu Apakah itu kesakitan Apakah itu yang baik Apa yang standar Apa yang optimal Yang mereka tahu adalah Setiap hari mereka ditinggalkan Yang mereka tahu Sepanjang Hours Berjam-jam Mereka Kelaparan Dan kehausan Mereka tidak tahu Apakah semua manusia seperti itu Karena mereka masih Menjadi manusia Yang baru beberapa tahun Mereka tidak tahu Mereka tidak tahu Semua yang terjadi di dunia ini Yang mereka tahu Mereka Kelaparan Dan tidak ada yang memperhatikan Mereka berusaha tersenyum Berusaha manis Menerima Berusaha behave Berusaha disiplin Berusaha semuanya Tapi banyak luka-luka itu Dan penelantaran itu Mereka tidak bisa Tidak kita lihat Dari mata mereka Well Apa yang bisa kita lakukan Jadi Jadi Let me give your heart A way to live To live this one life With excitement Only Jesus can share To all painful eyes And grieving hearts God allowed me To sit Jadi melihat anak-anak ini Harus dari kacamatanya Tuhan Dan satu-satunya hati Satu-satunya sumber Yang bisa menolong mereka Itu adalah Kristus saja Hanya Yesus saja Dan Yesus memberikan semuanya Yesus memberikan kebutuhan apapun Bukan hanya kebutuhan hati Tapi kebutuhan fisik juga So what can you share From your life Harga diri apa Yang perlu dibuang Hal-hal apa Dalam diri kita Dari masa lalu kita Dari gereja kita Dari keluarga kita Yang kalau itu Menghentikan kita Atau menghambat kita Untuk bisa reaching out These children Buang saja Semuanya buang saja Agar sebanyak mungkin They can trust us Gitu ya Jadi Teman-teman sekalian We're still young Tapi masalah anak Sangat kompleks Di negara kita Saya Saya sengaja tadi Membawa kita Ke arah yang normal Agar kita tahu Gap Jurang yang Luas sekali Yang Anak-anak ini Tidak dapatkan Terutama anak-anak yang tadi itu Dalam kemiskinan Dalam abuse Ya Di dalam hukum Dan seterusnya Makin jauh lagi Now Can you imagine Negara seperti apa Yang sedang kita bangun Masyarakat seperti apa Puyuh-puyuh yang sedang kita bangun Gereja seperti apa Yang sedang kita punya sekarang Gereja pesakit Gereja yang broken Karena orang-orangnya semua Berasal dari orang-orang yang broken Saya tidak akan Saya tidak hanya bicara soal Kemampuan finansial Tapi soal seberapa Mengerti kita Akan isi hati Tuhan Tentang anak-anak So So that's only That we can discuss tonight Setiap anak itu Masa depan kita Setiap anak itu Masa depan kita Jadi teman-teman Izinkan saya 5 menit ke depan Mari kita berdoa Untuk setiap anak Yang kita Kenal Yang karena mereka Kita mengenal Perjuangan Dan juga Apa yang harusnya Dilakukan oleh Orang dewasa Kepada anak-anak ini Mari kita akan Tunduk kepala Dan mari kita akan Berdoa Bersama-sama Ingat semua Tantangan-tantangan Dan situasi-situasi Yang di Hadapi oleh Anak-anak ini Anak-anak yang Malnutrisi Mari serukan Tuhan Kepada Tuhan Untuk anak-anak ini Anak-anak yang Ditelantarkan orang tuanya Anak-anak yang Tidak diakui Oleh orang dewasa Yang lain Anak-anak yang Tidak mendapat Akses kesehatan Dan pendidikan Anak-anak yang Harus bekerja Belum pada Masanya Anak-anak yang Diberikan kekerasan Oleh orang dewasa Yang lain Anak-anak yang Tidak tahu Apakah masa depannya Ada atau tidak Secara khusus Semua anak-anak ini Yang belum pernah Sekalipun Mendengar Kristus Dalam diri mereka Doakan keluarga-keluarga Doakan gereja kita Doakan kebijakan Kebijakan negara kita Dalam kapasitas Yang sedemikian Biar Tuhan Bangkitkan Pemimpin-pemimpin Yang memperhitungkan Setiap hal Untuk kepentingan Anak-anak ini Mari ingat hati Tuhan Yang ada di perjanjian lama Dalam ulang Dalam masmur Dia berkali-kali Mengatakan Aku akan melakukan Segala sesuatu Melalui anak-anak ini Kita lah itu Mereka lah itu Minta kepada Tuhan Melakukan pemulihan Kepada anak-anak ini Mereka adalah Masa depan kita Serukan kepada Tuhan Apa yang kita dapat hari ini Bagaimana Tuhan akan memakai kita Untuk membela mereka Untuk menjadi Advokat mereka Anak-anak ini Tidak bisa bersuara Bahkan mereka tidak tahu Apa yang harus disuarakan Kita yang tahu Karena kita Yang mengakui Dan kita yang memahami Isi hati Tuhan Mari kita suruhkan Mari kita ambil waktu Bersama-sama dengan Tuhan Bersama-sama dengan Tuhan Tuhan dengan hati yang terluka Kami mengakui engkau Dan kami Dalammu Kepadamu ya Allah Allah yang kami akui dari seluruh Iman yang ada bagi kami Tuhan hati kami pada saat ini Terfokus kepada anak-anak ini Tuhan ada dimana kami Ketika mereka mendapat kekerasan Ada dimana kami ketika mereka Kehidupan dan kelaparan Ada dimana gereja kami Yang membangun di segala hal Tapi tidak membangun generasi ini Tuhan kami berdoa di hadapanmu Dalam kapasitas kami apapun sekarang Sebagai mentor, sebagai mahasiswa Sebagai calon orang-orang yang punya produktivitas yang tinggi Sebagai orang yang berjanji di hadapan Tuhan Untuk membangun bangsa kami ini Inilah adanya masa depan bangsa kami Tuhan Jika kami tidak mengambil Kewajipan Tidak mengambil kontribusi bagian pada saat ini Kami tahu 5-10 tahun kemudian Generasi seperti apa yang akan memegang bangsa kami ini Tuhan kami Mengaturkan kepada gereja kami Mengaturkan kepada Membawa setiap keluarga yang memiliki anak Kami berdoa Agar kiranya kebijakan-kebijakan negara Semakin pro-anak Semakin fokus kepada anak Kami berdoa kepada mu untuk setiap pemimpin gereja kami ya Tuhan Agar direndahkan Tuhan hatinya Memiliki kesempatan dan kepekaan sedemikian Untuk merubah seluruh perencanaan gereja Untuk fokus kepada anak Tuhan izinkan kami menjadi rendah hati Untuk bisa berbicara Setara dengan anak-anak ini Tolong kami agar kami bisa mengubah diri kami seturut dengan kehendak Tuhan Agar kami bisa melayani mereka dengan tulus, dengan perasa hormat Tuhan kami berdoa dihadapan mu Agar ada kegerakan negara kami ini Gereja kami Komunitas kami Sahabat-sahabat kami Keluarga kami Untuk semakin pro kepada anak Kami berdoa dihadapan Tuhan Untuk anak-anak yang dipaksa bekerja dengan situasi ya Tuhan Kami berdoa untuk anak-anak yang mengalami abuse Kami berdoa untuk anak-anak yang di dalam penelantaran Kami berdoa dihadapan Tuhan Untuk anak-anak yang sakit Untuk anak-anak yang sendirian Untuk anak-anak yang bahkan mempertanyakan apakah ada orang yang menginginkan mereka Kami berdoa dihadapan Tuhan sekarang Tuhan tiap hari kami bertemu dengan anak-anak ini Tapi kiranya Tuhan sekarang memberikan hati dan mata yang lebih mengerti Dan lebih tahu, lebih sensitif, lebih peka Terhadap bagaimana hati Tuhan terhadap anak-anak ini Hal-hal yang bisa kami lakukan Kami harus lakukan Dan jika pada waktunya nanti Kalau diantara kami memiliki kesempatan untuk menjadi orang tua Kiranya Allah menolong kami untuk bukan menjadi orang tua yang broken Tapi orang tua yang mengandalkan Tuhan Dan mengerti hati Tuhan untuk setiap anak untuk generasi ke depan Tuhan kami berdoa dihadapanmu Agar kau mendengar setiap hati yang berdoa pada saat ini Tuhan terima kasih untuk kami Untuk waktu ini Untuk semua interaksi kami ketika sama-sama belajar Kami ingin bertobat dihadapan Tuhan Kami ingin memberikan diri kami kepada Tuhan Dalam kapasitas kami Untuk pelayananmu ini Terima kasih Bapak terpujilah namamu Kami menyerahkan diri dikira yang kau berkenan pada belajar kami Berkenan pada doa kami Perubahan hati kami Dan engkau akan memakai Berjanjilah kepada kami Agar engkau memakai setiap kami Untuk menjadi agent of change kepada anak-anak ini Terima kasih Tuhan terpujilah namamu Kami percaya yang engkau mendengarkan Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Yesus Rohmu yang kami harapkan Untuk terus mengajari kami Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Yang kepadanya kami serahkan Anak-anak ini Kami sudah berdoa Dan tahu bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya